Lanjut, NSHBA Season 214, Emas Abadi Darah Phoenix Ketika Long Chen diam-diam mendekati pintu masuk ke dunia ras iblis asli, dia menemukan bahwa formasi telah sangat berubah. Itu menjadi lebih tersembunyi. Dia harus melewati lusinan formasi transportasi, masing-masing dengan lebih banyak penjaga dan orang-orang menjaganya. Melihat Long Chen, murid ras iblis asli membungku. Dari ekspresi lelah mereka, dia bisa melihat bahwa ras iblis asli mungkin telah menjadi sasaran. Ibu Yue Xiaokian sedang menunggunya begitu dia memasuki dunia pencakar langit. Salam, pemimpin ras, Long Chen buru-buru membungku. Ibu Yue Xiaokian berkata, keluarga tidak perlu terlalu sopan. Jika itu orang lain, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Tapi ini adalah Ibu Yue Xiaokian, calon ibu mertuanya, jadi dia secara alami harus sopan. Meskipun itulah yang dia pikirkan di kepalanya, dia memasang ekspresi yang sangat patuh. Pemimpin ras, selama pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang. Long Chen menghela nafas, malu karena dia tidak berhasil melindungi murid-murid ras iblis asli itu. Hal-hal telah terjadi terlalu cepat, dan bahkan sebelum dia bisa membuat rencana, murid itu telah menggunakan seni rahasia untuk membunuh dirinya sendiri dan teman-temannya. Setiap kali Long Chen memikirkannya, dia merasa bertanggung jawab. Itulah mengapa Long Chen merasa sangat membenci Zhao Hu Ji dan bahkan menanggalkan kulitnya di depan semua orang. Ibu Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Itu salahku. Anda mengatakan kepada saya untuk menarik kembali semua murid, tetapi karena Anda mengatakan untuk pergi perlahan untuk menghindari kecurigaan, saya ingin mengurangi kerugian kami sebanyak mungkin. Para murid menyingkirkan segala sesuatu di dalam benteng rahasia kami, yang memperlambat mereka. Jika mereka baru saja meninggalkan beberapa hal yang kurang penting, ini mungkin tidak akan terjadi. Aku hampir melibatkanmu. Sebenarnya, Ibu Yue Xiaokian telah melakukannya dengan sangat baik. Beberapa sumber daya yang telah dikumpulkan oleh benteng di benua itu tidak berguna di dunia pencakar langit, jadi menyingkirkan mereka untuk sumber daya yang mereka butuhkan itu baik. Hanya saja ada terlalu banyak anggota ras iblis asli, dan beberapa telah diperhatikan. Itu juga bukan salahmu. Melambat adalah benar untuk menghindari kecurigaan, kata Long Chen. Ibu Yue Xiaokian hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berjalan di samping Long Chen, dia berkata, kamu tidak perlu menghiburku. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan. Hal yang beruntung adalah Anda tidak terlibat. Petik 2 Jika hubungan Long Chen dengan ras iblis asli menjadi publik, maka tidak akan ada tempat bagi Long Chen untuk beristirahat di benua surga bela diri. Lagipula itu tidak akan cukup untuk melibatkanku. Tanpa bukti, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, saya telah mempelajari aturan benua surga bela diri. Selama kepalan tangan Anda cukup besar, apapun yang Anda katakan adalah benar. Tetapi jika kepalan tangan Anda kecil, maka bahkan jika semua orang tahu Anda salah dituduh, tidak ada yang akan membela Anda. Mereka akan dengan senang hati mengutuk Anda jika itu menguntungkan mereka. Dunia kultivasi memang seperti itu, jadi saya menghancurkan sekte mekanisme untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tinju saya tidak kecil. Saya juga ingin menghilangkan ras batu, tetapi tinju mereka masih lebih besar dari saya, jadi karena orang lain ikut campur, saya tidak keberatan membiarkan masalah ini pergi untuk saat ini, kata Longchen. Dia berpikir bahwa dia akan mengalahkan beberapa anak kucing, hanya untuk menemukan bahwa ada harimau yang tertidur di sarang mereka. Memikirkannya saja sudah membuatnya kesal. Landasan ras batu benar-benar menakutkan. Pada zamannya, si Changsheng berdiri di puncak. Meskipun dia tidak bisa menjadi kaisar, dia memiliki kekuatan untuk menantang kaisar. Ras batu adalah makhluk hidup yang unik, tetapi karena mereka tidak dapat menjadi empirins, si Changsheng tidak dapat mencapai level itu. Kalau tidak, itu bukan tiga kaisar, tapi empat kaisar, kata ibu Yue Xiao Qian. Dia sebenarnya memiliki sedikit pengetahuan tentang ras batu. Pemimpin ras, antara penguasa, kaisar, dan dewa, mana yang lebih kuat? Kenapa masih belum jelas? Longchen mau tidak mau bertanya. Ibu Yue Xiao Qian tersenyum. Kaisar memiliki kemampuan untuk menantang penguasa, tetapi itu hanya kemampuan untuk menantang mereka. Penguasa adalah orang-orang yang benar-benar berdiri di puncak, menekan semua yang lain dengan lambayan tangan. Adapun apakah mereka sekuat dewa, tidak ada cara bagi saya untuk mengatakannya. Setelah Anda mencapai level itu, Anda secara alami akan tahu. Petik 2. Karena dia menolak untuk mengatakan, Longchen tidak bisa memaksanya. Segala sesuatu tentang penguasa dan dewa adalah tabu dan tidak bisa dibicarakan dengan santai. Semakin kuat ahlinya, semakin mereka merasa tabu itu. Inilah sebabnya Beitang Rusuang dan Namong Zuyue sangat bersyukur karena Longchen telah memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang Soverein Yun Sang dan percakapannya dengannya. Hal semacam itu akan menjadi rahasia besar bagi orang lain. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka mengingat kebaikan itu. Bagaimana ras iblis asli akhir-akhir ini? Tanya Longchen. Kekuatan kuno yang baru-baru ini keluar telah mengirim murid-murid mereka ke setiap sudut benua surga bela diri untuk mencari lokasi letusan Aliran Ki. Oleh karena itu, kami harus memperkuat pertahanan kami untuk menghindari siapapun menemukan pintu masuk ke dunia pencakar langit. Adapun interior kami, semuanya berkembang dengan sangat baik. Kami telah membuat banyak penemuan baru dalam penjelajahan kami di dunia lain, dan kami telah menemukan tiga deposit bijih langka baru. Kami belum mengkonfirmasi ukuran pasti dari deposit atau memutuskan lokasi untuk memulai penggalian. Bagus. Saya telah menyerahkan semua sumber daya saya ke Sekte Huayun untuk ditangani, jadi Anda juga dapat mengirim barang-barang Anda ke Sekte Huayun untuk berdagang langsung dengan apa yang dibutuhkan ras iblis asli. Deposit bijih macam apa itu? Mereka semua adalah biji surgawi yang sangat langka, tetapi salah satunya khususnya adalah emas abadi darah Phoenix yang legendaris. Emas abadi darah Phoenix, Longchen terkejut, itu benar-benar bahan yang legendaris. Dikatakan bahwa ketika seekor Phoenix mati, biji semacam ini memiliki kesempatan untuk terbentuk ketika darahnya bergabung ke dalam bumi. Phoenix memiliki kesempatan kelahiran kembali Nirvanic setelah mati. Jika berhasil dilahirkan kembali, api Nirvanic dari kebangkitannya akan memberikan biji dengan spiritualitas Phoenix, membuatnya sangat berharga. Kami telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah Phoenix Blood Immortal Gold, tetapi kami belum mengetahui kemurnian pastinya. Kami masih menyelidiki. Baiklah, aku akan meminta Guoran datang untuk melihatnya. Dia harus tahu, kata Longchen. Dia juga bisa dengan mudah memulai rencana untuk mengekstraksi dan memurnikannya. Sebagai master penempaan, dia mahir tidak hanya dalam proses penempaan, tetapi dalam semua hal yang berkaitan dengannya, termasuk ekstraksi dan pemurnian material. Kami telah mencapai pintu masuk ke dunia lain. Xiao Qian saat ini sedang berkultivasi di dalam. Sudah waktunya baginya untuk keluar, jadi kalian anak muda bisa mengobrol di antara kalian sendiri. Ibu Yue Xiao Qian tersenyum. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa mereka telah berjalan ke gerbang spasial. Sudah lama sejak dia datang ke sini, dan gerbang spasial telah sepenuhnya berubah. Gerbang spasial lebih besar dan jauh lebih stabil. Penghalang ke dunia itu telah sepenuhnya terbuka. Ada rune emas yang menahan saluran yang sangat sulit. Investasi yang cukup. Longchen tahu bahwa potensi dunia ini sangat besar. Ras iblis asli berharap sumber dayanya dapat membuat mereka melambung. Longchen memasuki dunia asing ini sendirian. Itu tidak lagi sepi seperti ketika dia pertama kali datang. Ada beberapa bangunan penarik yang hadir. Ras iblis asli mengubah tempat ini menjadi perkemahan kedua mereka. Banyak murid berkultivasi di sini atau sibuk bekerja. Longchen melihat beberapa orang sibuk menangani biji yang mereka ekstrak. Ketika murid-murid itu melihat Longchen, mereka dengan sungguh-sungguh membungkuk kepadanya. Semua yang dimiliki ras iblis asli sekarang adalah berkat Longchen, jadi mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepadanya. Kakak magang senior Longchen, putri suci saat ini berada di floating cloud cliff yang terletak di barat daya. Seorang murid mengarahkannya ke arah yang benar ketika ditanya tentang Yue Xiaokian. Longchen mengikuti arahan orang itu. Setelah satu jam, dia akhirnya mencapai gunung yang tinggi. Ada tebing curam di gunung ini yang menembus awan seperti pisau tajam. Awan berlama-lama di sekitar puncak yang tajam, dan sesosok tubuh diam-diam duduk di sana. Dia seperti patung batu giyok yang sempurna. Rambutnya yang panjang begelombang sampai ke pinggang. Dia saat ini memiliki segel khusus, dan rune mengambang di sekelilingnya. Sebuah nyanyian suci memenuhi udara di sekitarnya. Begitu Longchen mendekat, Yue Xiaokian membuka matanya. Mereka bersinar terang seperti dua bintang, dan senyum manis muncul di bibirnya. Seperti peri yang turun dari surga, Yue Xiaokian melayang kepelukannya, dengan erat melingkarkan lengannya di sekelilingnya, aromanya memenuhi hatinya. Longchen memeluknya erat-erat. Dia jarang bersama Yue Xiaokian karena identitasnya. Dia selalu berkultivasi sendirian untuknya. Longchen, jangan pernah berpisah lagi, oke. Yue Xiaokian berpegangan erat, suaranya bergetar. Perasaannya terhadapnya nyata, tetapi dia selalu dipaksa untuk menahan diri dan fokus pada kultivasi sehingga dia tidak menyakitinya. Dipaksa untuk menjauh darinya dan berkultivasi sendirian telah menjadi pengalaman pahit, dan air matanya mengalir sekarang, di luar kendalinya, seolah melepaskan semua kepahitan itu. Baiklah, jangan pernah berpisah lagi. Aku punya kekuatan untuk melindungimu. Longchen mengangguk. Begitu Dragon Blood Legion melonjak, dia tidak akan takut pada siapapun. Terima kasih, Yue Xiaokian tersenyum, wajahnya yang berlinang air mata masih secantik biasanya. Tidak dapat menahan diri, Longchen membungkuk dan memberinya ciuman. Bab 2132 menjelajahi alam liar. Longchen, kita tidak bisa. Yue Xiaokian tiba-tiba mendorong Longchen menjauh karena tangannya mulai mengembara. Wajah Yue Xiaokian merah, tapi dia melakukan yang terbaik untuk tetap berkepala dingin, menarik diri dari cakar iblis Longchen. Ah! Aku sedikit kehilangan kendali, Longchen juga agak merah. Seharusnya hanya pelukan dan ciuman, tapi kemudian tangannya mulai bergerak. Yue Xiaokian semerah apel. Dia menunduk, merapikan pakaiannya. Diam-diam mendongak dan melihat ekspresi malu Longchen, dia diam-diam berkata, kakak Mengki dan Cu Yao mengenalmu lebih dulu. Aku, aku tidak bisa. Yue Xiaokian berarti dia tidak bisa membiarkan Longchen menyentuhnya seperti itu, atau dia akan mengecewakan kakak perempuannya. Meskipun mereka semua adalah kultifator, dan memiliki banyak wanita yang berbagi suami bukanlah hal yang langka, dunia kultifasi memang peduli dengan masalah besar atau kecil. Jika Yue Xiaokian melakukan sesuatu secara diam-diam dengan Longchen, itu pasti akan membuat keretakan dengan yang lain. Itu juga mengapa meskipun memiliki peluang, Mengki, Tang Wan Er, dan Cu Yao juga tidak melakukan apa-apa. Meskipun di antara para pembudidaya, peringkat lebih besar atau lebih kecil tidak dianggap terlalu serius, masih ada beberapa hal yang tabu. Aku yang mengecewakanmu, Longchen langsung merasa malu. Longchen, jangan bicara seperti itu, teriak Yue Xiaokian. Dia berpikir bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberinya tempat yang tepat di antara, peringkat dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Sebenarnya, yang membuatnya malu adalah bagaimana Mengki, Cu Yao, Tang Wan Er, dan Yue Xiaokian berhasil menahan godaan karena janji saudara perempuan mereka, sementara dia akhirnya kehilangan keperawanannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Namun, setiap kali dia memikirkan hal itu, dia juga harus memaksa dirinya untuk tetap tenang saat dua tubuh yang sangat indah muncul di benaknya. Yue Xiaokian dan orang yang terlihat sama persis dengannya. Hubungan antara mereka dan dirinya sendiri dapat digambarkan sebagai melodramatis. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa kepalanya akan pecah. Dia sangat khawatir untuk Leng Yu Yan tetapi juga khawatir untuk dirinya sendiri. Leng Yu Yan hanyalah tiruan dari dewa. Tapi setelah apa yang dia lakukan pada dewa itu, apakah dewa itu akan membalas dendam? Bagaimana keadaan Will dan Longchen menarik nafas dalam-dalam dan mengesampingkan masalah itu? Will Day melakukannya dengan sangat baik. Dia pergi berburu setiap hari, dan kami memiliki orang-orang yang mengawasinya untuk memastikan dia tidak tersesat lagi. Mari kita pergi menemuinya. Sudah lama sejak aku pergi menemuinya. Yue Xiaokian melingkarkan lengannya di siku Longchen, tersenyum manis sekali lagi. Meskipun tidak ada hal penting yang terjadi di antara mereka barusan, Setelah ciuman itu, Yue Xiaokian menjadi lebih ceria. Xiaokian, kamu bisa kembali bersamaku kali ini. Mengki, Cuyao, dan yang lainnya merindukanmu. Wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sudah ditetapkan, dan tidak ada yang akan mempersulitmu di sana, kata Longchen. Hehehe, bahkan jika aku meninggalkan wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, itu akan baik-baik saja. Saya sudah menguasai Kitab Suci Daoroh yang mendalam. Aku bisa menyamarkan diriku dengan sempurna dan bahkan kekuatanku sebagai anggota Ras Iblis asli. Saya telah berhasil menggabungkan kekuatan itu dengan energi surga Widao, jadi tidak ada yang bisa memberitahu identitas saya. Yue Xiaokian tersenyum cerah. Betulkah? Kitab Suci itu sangat menakjubkan. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka Kitab Suci juga memiliki kekuatan seperti itu. Lalu bisakah orang lain mengolah Kitab Suci itu juga? Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Tidak. Kitab Suci Daoroh yang mendalam itu istimewa. Saya melakukan yang terbaik untuk mengajarkannya kepada orang lain, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Kemudian, ibu saya memberitahu saya bahwa Kitab Suci ini hanya dapat diturunkan melalui warisan. Saya hanya bisa mempelajarinya karena senior di gua abadi itu memberkati saya, memberi saya warisan itu. Ibu saya berkata bahwa Kitab Suci ini hanya dapat dimiliki oleh satu orang setiap saat. Jika saya menyebarkannya, saya tidak akan bisa mengolahnya lagi. Itu terlalu buruk, tapi sekarang kita berdua bisa pergi kemana saja bersama-sama. Long Chen senang bahwa Yue Xiaokian tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya di benua itu. Melihat bahwa dia tampak lebih bahagia daripada dia, Yue Xiaokian bersandar di bahunya, tersenyum. Mereka berdua sedang berjalan ketika mereka mendengar raungan marah di kejauhan. Raungan itu baru saja terdengar sebelum ledakan keras memotongnya. Raungan itu memudar. Long Chen segera bergegas ke arah itu. Setelah melewati dua gunung, dia melihat seekor beruang tergeletak di tanah, kepalanya hancur. Sebuah sungai darah mengalir darinya. Itu adalah binatang ajaib peringkat 12, dan itu masih memancarkan tekanan yang kuat. Bulu hitamnya berkilau, dan sebenarnya memiliki sisik di kakinya. Ini adalah spesies kuno dengan kekuatan besar. Di depan beruang itu adalah Wilde. Dia berjongkok, menyiapkan kompor. Kompor itu adalah benda suci yang dibuat guoran untuknya. Kompor ini tidak membutuhkan Wilde untuk mengendalikannya dengan yuan spiritualnya. Itu didukung oleh kristal roh. Wilde dengan kikuk mengemas satu demi satu kristal roh di taki keluar kompor. Kompor mulai mengeluarkan nyala api yang kuat. Wilde melemparkan beruang itu ke atas kompor. Kompor itu mengeluarkan gelombang rune yang membuat beruang itu menyusut hingga panjangnya hanya beberapa kaki. Itu mulai berputar di atas kompor. Wilde berjongkok di dekat kompor, menunggu dengan antisipasi. Dia bahkan meneteskan air liur. Long Chen tidak bisa menahan tawa, merasakan ledakan kehangatan. Saudara laki-lakinya ini tetap menjadi anak murni yang sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Wilde, apakah itu cukup untukmu makan? Long Chen berjalan mendekat. Karena betapa fokusnya Wilde pada daging, dia tidak memperhatikan Long Chen dan Yue Xiao Qian. Mendengar suara itu, seluruh tubuh Wilde bergetar. Kakak Long. Wilde menangis dan menyerbu, memeluk Long Chen. Bumi bergetar hebat. Meskipun Long Chen sudah siap, dia masih terjepit begitu erat hingga dadanya sakit. Kekuatan Wilde telah tumbuh sekali lagi. Kekuatan fisiknya mengkhawatirkan. Jika guyang dipeluk, dia akan batuk darah. Orang lain hanya akan dihancurkan. Kakak Long, aku merindukanmu. Kenapa baru datang sekarang? Wilde terisak-isak, air mata besar keluar dari matanya. Terakhir kali dia tersesat, dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat Long Chen lagi. Hari-hari ini, dia melihat murid-murid ras iblis asli sepanjang waktu tetapi tidak pernah kakak laki-lakinya Long. Dia mulai khawatir bahwa murid-murid itu tersesat seperti dia dan dia tidak akan melihat Long Chen lagi. Kakak yang baik, itu salahku. Kali ini, aku akan mengajakmu bermain. Bagaimana jatahmu? Apakah anda sudah cukup siap? Tanya Long Chen. Tidak banyak lagi magical beast. Terkadang saya harus berlari sangat jauh hanya untuk menemukannya, tetapi saudara dan saudari dari ras iblis asli tidak akan membiarkan saya pergi lebih jauh. Saya hanya berhasil menimbun jatah dua bulan. Lihatlah, saudara Long. Petik dua. Wilde menyerahkan cincin spasial kepada Long Chen. Long Chen memeriksa di dalamnya dan tersentak. Ada ratusan binatang ajaib di dalamnya, dengan masing-masing menjadi binatang ajaib peringkat ke-12. Melihat begitu banyak dari mereka sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, dia melihat bahwa magical beast ini bukanlah magical beast peringkat 12 biasa, tetapi sangat kuat di antara magical beast peringkat 12. Beberapa dari mereka bisa menandingi para ahline terpasage langkah ketiga. Binatang ajaib ini semuanya telah dibunuh oleh Wilde. Long Chen tidak bisa menahan nafas karena dia melihat bahwa binatang ajaib ini telah terbunuh hanya dalam satu pukulan. Untuk menyimpan lebih banyak, saya telah menyimpannya, tidak makan terlalu banyak. Karena kamu di sini, kita bisa makan dua. Kata Wilde dan Long Chen tertawa. Apakah orang ini memperlakukannya? Tapi berapa banyak yang bisa dia makan? Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada orang bodoh besar ini. Dia tahu bahwa Wilde benci kelaparan lebih dari apapun. Untuk menyimpan makanan, dia kelaparan. Itu adalah yang terburuk baginya. Meskipun Long Chen curiga pesta perayaan hari ini lebih untuk mengisi perutnya daripada mengobatinya dan Yue Xiao Qian, Long Chen dengan senang hati menerimanya. Long Chen memilih kalajengking. Daging di dalam penjepit kalajengking adalah yang terbaik. Hanya satu penjepit sebesar perahu. Long Chen dan Yue Xiao Qian tidak mungkin makan sebanyak itu. Tetapi untuk memberi Wilde alasan untuk makan, mereka pasti harus makan. Long Chen juga memasak beberapa ikan roh darah merahnya. Dia langsung menggunakan Inverse Dao Water Spirit Flame untuk menyelesaikan memasak dengan sangat cepat. Adapun Wilde, dia tidak peduli dengan rasa. Selama daging memiliki energi di dalamnya, dia menelannya. Kecepatan makannya sangat menakutkan. Long Chen dan Yue Xiao Qian bahkan belum menghabiskan satu ikan pun sebelum kalajengking itu habis. Masih ada tulang yang tersisa dari beruang, tetapi Wilde bahkan memakan karapas kalajengking. Setelah makan, Wilde menyekam mulutnya. Sepertinya dia ingin makan lebih banyak. Long Chen dan Yue Xiao Qian terdiam. Setelah mereka selesai makan, Long Chen berdiri. Ayo pergi. Kami akan menyelidiki lebih dalam dan melihat apakah kami dapat menemukan lebih banyak makanan untuk Wilde. Petik 2. Ekspresi Yue Xiao Qian berubah. Bukankah itu terlalu berbahaya? Bab 2.133 Setan Pohon Gua Bumi Dunia ini adalah tanah liar yang dipenuhi dengan sejumlah besar binatang ajaib yang kuat. Beberapa aura menakutkan telah datang dari kedalaman hutan belantara ketika Dragon Blood Legion pergi mencari Wilde. Mereka kemudian menarik garis bahaya yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Kemudian, Ibu Yue Xiao Qian juga datang dan memperingatkan murid ras iblis asli untuk tidak masuk lebih dalam karena takut memprovokasi keberadaan yang menakutkan itu. Adapun apa yang sebenarnya ada di kedalaman hutan belantara, Ibu Yue Xiao Qian tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa selama mereka tidak melangkah melampaui garis itu, ras iblis asli akan aman. Namun sekarang, Long Chen ingin melewati batas itu. Yue Xiao Qian secara alami khawatir. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari selamanya. Mengetahui apa itu lebih awal sehingga kita bisa bersiap bukanlah hal yang buruk. Lebih jauh lagi, apapun yang ada di luar sana pasti sudah tahu tentang pergerakan ras iblis asli sekarang. Tidak masuk akal bahwa itu akan mengabaikan Anda. Kita harus pergi memeriksa, kata Long Chen. Melihat keraguannya, dia memegang tangan Yue Xiao Qian. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan pergi terlalu jauh. Karena Long Chen benar-benar ingin pergi, dan Wilde melompat ke girangan, Yue Xiao Qian hanya bisa menemani mereka. Namun, sebelum pergi, dia mengirim pesan kepada ibunya dan kemudian mengatur formasi transportasi cepat di telepon. Jika mereka tidak pergi terlalu jauh, mereka bisa mengaktifkan cakram formasi untuk kembali ke sini. Satu-satunya persyaratan adalah mereka harus memiliki kesempatan untuk mengaktifkan cakram formasi. Long Chen dan Yue Xiao Qian menekan aura mereka agar tidak begitu mudah dirasakan. Adapun Wilde, dia tidak memiliki aura seorang kultifator. Selama dia tidak dalam kondisi pertempuran, kidarahnya secara alami menyembunyikan dirinya. Itu sepertinya semacam naluri, karena menjaga auranya di dalam mengurangi jumlah energi yang dia bakar. Hati-hati. Long Chen tiba-tiba menarik kembali Yue Xiao Qian dan Wilde, dan pada saat yang tepat, akar pohon muncul dari dalam bumi, menutup seperti jerat di mana mereka bertiga berada. Apa ini? Wilde dengan penasaran menarik akarnya, dan sebagai hasilnya, bumi meledak, dengan jutaan akar menembaki mereka bertiga. Wilde, jangan melawan, kata Long Chen tiba-tiba. Dia mengeluarkan pedang biasa dan menebas akarnya, tetapi akarnya terlalu sulit untuk dipatahkan. Ledakan. Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka menjadi gelap. Mereka diselimuti oleh akar dan ditarik ke dalam tanah. Ini adalah iblis pohon gua bumi, kata Yue Xiao Qian. Setan pohon gua bumi sebenarnya diklasifikasikan sebagai binatang ajaib, tetapi dari jenis vegetatif. Itu dibagi menjadi dua bagian, bagian pohon dan bagian akar. Bagian pohon dapat menyamar sebagai pohon yang berharga dan memancarkan berbagai aura untuk menarik makhluk lain. Ketika makhluk-makhluk itu mendekat, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka bertiga sekarang diikat oleh akarnya dan tersedot ke bawah tanah seperti mangsa. Mendengarkan Long Chen, Wilde pura-pura berjuang, hanya untuk menemukan bahwa Rune Biru berkedip di akar setiap kali dia menerapkan kekuatan, dan akarnya akan mengembang sehingga dia tidak bisa menerapkan kekuatan apapun. Iblis pohon gua bumi ini adalah binatang ajaib peringkat ke-12. Long Chen, apakah kamu percaya diri? Mengirim pesan pada Yue Xiao Qian. Yue Xiao Qian tahu bahwa iblis pohon gua bumi ini sangat kuat dan licik. Setelah akarnya menarik mangsanya ke bawah tanah, ia akan membentuk jaring yang rapat di sekelilingnya dan menghancurkannya. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Long Chen memberi isyarat untuk merasa nyaman. Dia juga berpura-pura berjuang. Ledakan. Akar emas tiba-tiba muncul di sekitar mereka ketika mereka mencapai kedalaman tertentu. Akar emas ini memiliki ujung yang tajam, dan ketika pedang Long Chen menebasnya, percikan logam terbang. Long Chen menggunakan pedangnya untuk melindungi mereka, memaksa kembali akar emas. Meskipun dia tidak bisa mematahkannya, akar emasnya juga tidak bisa melukainya. Seiring waktu berlalu, lebih banyak akar emas muncul, dan ruang di sekitar mereka menyusut. Tekanan tumbuh lebih besar. Xiao Qian, tolong, teriak Long Chen. Yue Xiao Qian menganggup dan membentuk segel tangan. Krune terbang keluar, menyelimuti mereka bertiga di penghalang yang menghalangi akar emas. Sebagai tanggapan, tanaman merambat emas mengencang di sekitar penghalang, mencoba menghancurkannya. Tapi penghalang Yue Xiao Qian sangat kuat. Kakak Long, apa yang kamu lakukan? Wildan menatap. Dia masih tidak tahu mengapa Long Chen membuatnya begitu merepotkan. Mengapa dia tidak membiarkannya membunuhnya dengan pukulan tongkatnya? Long Chen memberi isyarat untuk diam. Akar pohon bertahan selama sebatang dupa. Kemudian mereka tampak kehilangan kesabaran. Akar emas menghilang, dan mulut raksasa tiba-tiba melahap seluruh penghalang. Aku sedang menunggu ini. Long Chen tiba-tiba tersenyum dan meminta Yue Xiao Qian melepaskan penghalangnya. Tombak petir muncul di tangannya, dan dia membuangnya. Ketika penghalang menghilang, Long Chen dan yang lainnya mendapati diri mereka berada dalam genangan cairan berbau busuk yang lengket. Tombak petir Long Chen langsung meniup cairan itu. Ruang tempat mereka berada bergetar. Xiao Qian, bantu aku mengekstrak hati iblis. Saya akan menarik perhatiannya. Wilde, kamu ikut denganku. Long Chen mengirimkan instruksi kedua lainnya. Sayap petir menyebar di punggungnya, dan dia terbang ke depan. Panah cairan hijau menembak Long Chen dari segala arah. Apakah anda pikir anda bisa menimbulkan korosi pada kekuatan petir? Long Chen tersenyum mengejek, terus maju dengan Wilde. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di depan. Long Chen dan Wilde ditarik ke arah lubang. Long Chen menahan isapannya. Sekarang setelah kamu mengundang iblis masuk, jangan berpikir kamu bisa mengirimnya keluar. Setan pohon gua bumi telah merasakan sesuatu yang salah dan mencoba untuk mengusir mereka. Meskipun mereka berada di bawah tanah, Long Chen melihat sosok mengerikan raksasa yang seluruhnya terbuat dari akar. Akar-akar itu melesat ke arah mereka seperti pedang, tetapi Long Chen melemparkan tombak petir ke depan. Tombak itu meledak, menghancurkan akarnya. Petir kemudian berubah menjadi rantai yang mengikat tubuh Earth Covenant 3 Demon. Kamu pikir kamu bisa memancingku dengan yang palsu? Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Long Chen menarik rantai petir, dan begitu saja, dia merobek jalan di atas tanah lagi. Biarkan aku menghancurkannya sampai mati. Melihat iblis pohon yang terperangkap, Wilde mengangkat tongkatnya. Wilde, jangan pukul. Long Chen buru-buru menghentikannya. Setan pohon gua bumi berjuang keras, tetapi rantai petir Long Chen terlalu kuat untuk melarikan diri. Bumi di sekitarnya hancur. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar untuk terakhir kalinya sebelum berhenti berjuang. Itu mulai menyusut dan layu. Tubuhnya terbelah, dan Yue Xiao Qian berjalan keluar. Dia memegang benda berbentuk belah ketupat sepanjang kaki. Benda itu berwarna merah darah dan juga mengeluarkan udara berdarah. Beberapa rune aneh berkedip-kedip di atasnya, dan hampir mungkin untuk mendengar raungan yang tidak mau. Saya tidak mengecewakan harapan Anda, kata Yue Xiao Qian sambil tersenyum. Ini adalah jantung iblis dari iblis pohon gua bumi. Binatang ajaib vegetatif tidak memiliki inti kristal. Hati iblis ini adalah tempat semua energinya dikumpulkan, dan sekali diambil, itu akan langsung mati. Setan pohon gua bumi sangat licik, dan segera setelah merasakan bahaya, ia mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Karena itu hanya menyerang makhluk yang lebih lemah darinya, praktis tidak ada yang pernah melihat hati iblisnya. Tapi Long Chen menolak untuk membiarkannya lolos. Alasan dia tahu tentang hati iblis adalah karena salah satu bahan dalam formula pil yang dia tahu melibatkan hati iblisnya. Hati iblis-iblis pohon gua bumi peringkat 12 sangat berharga dan dapat bergabung menjadi berbagai jenis pil obat. Jika digunakan sebagai bahan utama, dia tahu tiga formula. Jika digunakan sebagai bahan tambahan, itu bahkan lebih berguna. Long Chen mengeluarkan tungku pemurnian bulan dan bintang di sana dan mulai memurnikan hati iblis. Hati iblis terus berjuang, tetapi dengan cepat meleleh menjadi setetes cairan darah. Long Chen menyingkirkan cairan itu dan tersenyum. Hanya setetes darah ini membuat risikonya sepadan. Yue Xiao Qian juga tersenyum, karena dia tahu tentang iblis pohon gua bumi ini. Sangat sulit untuk membunuh satu. Wilde, terus maju. Long Chen memberi isyarat agar Wilde memilih jalan. Itu adalah kebiasaannya. Kecuali dia sendirian, dia akan selalu membiarkan orang lain memilih arah mana yang akan dituju. Untuk bisa bertemu dengan iblis pohon gua bumi yang langka seperti ini jelas merupakan keberuntungan Wilde. Long Chen mendapat manfaat dari itu. Dia selalu sangat percaya diri dengan nasib buruknya. Meskipun Wilde tidak begitu mengerti, dia hanya mengikuti instruksi Long Chen. Mereka bertiga pergi lebih dalam dan lebih dalam. Saat mereka semakin dalam, Long Chen merasakan sensasi jantung yang berdebar-debar. Yue Xiaokian merasakan hal yang sama. Hanya Wilde yang tidak merasakan apa-apa. Long Chen, kita sudah keterlaluan. Lebih jauh, dan kita akan berada di luar jangkauan formasi transportasi, peringatan Yue Xiaokian. Lebih jauh dan cakram formasi yang dia siapkan tidak akan berguna. Tepat pada saat itu, raungan marah terdengar. Meskipun datang dari jarak yang sangat jauh, tekanan surgawi yang menyertainya membuat rambut Yue Xiaokian dan Long Chen berdiri tegak. Bab 2134 sekali lagi melihat ras iblis bersayap. Raungan terdengar seperti ombak yang menerjang, bergema dengan kekuatan yang mengguncang jiwa mereka. Ini jelas bukan auman dari Magical Beast peringkat 12 biasa. Hanya binatang ajaib di puncak peringkat ke-12 yang bisa melakukan hal seperti itu, sebuah eksistensi dengan kekuatan yang setara dengan ahli neterpasej langkah keempat. Long Chen telah bertukar pukulan dengan Patriark Sekte Mekanisme, dan meskipun Patriark telah bingung pada waktu itu, Long Chen masih mengingat tekanan itu dengan jelas. Setelah raungan pertama, tak terhitung lainnya terdengar. Apa yang sedang terjadi? Apakah gelombang binatang akan terjadi? Ekspresi Yue Xiaokian berubah. Jika gelombang binatang buas terjadi sekarang, itu akan menjadi masalah. Ras iblis asli tidak membuat persiapan apapun untuk menentangnya. Kedengarannya tidak seperti itu, jadi jangan menebak-nebak. Xiaokian, kirim pesan kepada pemimpin ras untuk segera mundur dari dunia ini. Kita harus masuk lebih dalam dan melihat apa yang terjadi, kata Long Chen. Yue Xiaokian segera mengaktifkan salah satu seni rahasia ras iblis asli yang digunakan untuk mengirim sinyal bahaya. Rune melesat keluar darinya, melaju kencang menuju pintu masuk ke dunia ini. Mereka akan menyampaikan informasi yang mereka ketahui. Long Chen, ini terlalu berbahaya. Kami hanya tiga orang, kata Yue Xiaokian. Jangan khawatir, aku memiliki darah esensi naga biru. Jika saya mengaktifkan kekuatan naga, binatang ajaib ini akan ditekan. Plus, saya punya kartu truf lainnya. Aku yakin bisa melindungi kita. Apapun yang ada di kedalaman hutan belantara ini pasti tahu tentang pertambangan kita. Kami harus mengerti mengapa dia tahu tapi tetap mengabaikan kami. Lebih cepat lebih baik. Karena Long Chen sangat percaya diri, Yue Xiaokian berhenti mencoba untuk berubah pikiran, dan mereka bertiga bergerak ke arah suara. Setelah hanya menghabiskan waktu sebatang dupa, tanah mulai bergetar tanpa henti. Raungan muncul sekali lagi, dan sinar cahaya surgawi meledak di Cakrawala. Ada perkelahian. Ayo percepat. Terperangah. Long Chen menembak ke depan. Mereka bertiga dengan cepat mencapai daerah di mana angin astral mengamuk, mengangkat gelombang bumi dan mengirim batu-batu besar terbang di udara. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar tekanan tumbuh. Yue Xiaokian merasa seperti ada batu besar yang menekannya, dan seperti dia akan terkoyak. Long Chen memblokir tekanan dengan tubuhnya sendiri, berdiri di depan Yue Xiaokian untuk membantu meringankannya. Tubuh fisik Yue Xiaokian bukanlah titik kuatnya, dan untuk menyembunyikan aura mereka, mereka tidak dapat mengedarkan yuan spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Long Chen dan Wilde bisa mengabaikan tekanan ini hanya dengan tubuh fisik mereka, dan dengan Long Chen di depan, Yue Xiaokian berhasil bertahan. Mereka sekarang terus maju dengan buta, saat debu tebal berputar di sekitar mereka. Bang! Long Chen menghancurkan batu besar yang meluncur ke arah mereka. Dia menyuruh Wilde untuk mengikuti dari belakang karena kekuatan spiritual Wilde lemah, dan dia tidak akan bisa merasakan beberapa bahaya pada waktunya. Pada saat ini, mereka telah mencapai tepi medan perang, jadi keberuntungan tidak diperlukan. Ledakan Sebuah ledakan kuat mengirim gelombang besar bumi runtuh di atas mereka bertiga. Long Chen melindungi Yue Xiaokian saat mereka dilahap. Ketika mereka bertiga turun dari bumi, mereka melihat mayat raksasa tergeletak di tanah di depan mereka. Itu sangat besar sehingga mereka tidak tahu apa itu saat berada begitu dekat. Namun, bahkan binatang ajaib yang mati dapat memancarkan tekanan yang menakutkan. Mereka bertiga memanjat tubuh raksasanya. Ketika mereka berhasil melihat kepalanya, Yue Xiaokian tersentak. Ini adalah spesies purba, kodok emas mata biru. Mayat yang lebih besar dari gunung ini adalah katak. Tapi itu hanya memiliki tiga kaki, dan tubuhnya ditutupi sisi kemas. Adapun kepalanya, itu telah ditusuk oleh sesuatu. Setengah dari tubuhnya terkubur di bumi, dan perutnya mengarah ke langit. Mendengar apa itu, Long Chen melompat. Dia buru-buru berlari ke lubang di kepalanya dan untungnya berhasil menemukan inti kristal. Langit telah memberkati saya. Long Chen sangat senang dengan penemuan ini. Itu juga merupakan harta karun untuk memurnikan pil. Ada empat tanda darah di inti kristal, artinya kodok emas mata biru ini telah mencapai puncak peringkat ke-12, sebanding dengan ahline terpasej langkah ke-4, kata Yue Xiaokian. Dia terkejut. Seekor binatang ajaib pada tingkat ahline terpasej langkah ke-4 telah dibunuh. Keberadaan mengerikan macam apa yang bisa melakukan itu. Tiba-tiba, raungan marah lainnya terdengar, dan gelombang ki menabrak mereka seperti tsunami. Mayat yang mereka tumpangi terlempar ke kejauhan. Sial, level pertempuran apa ini? Long Chen tercengang. Tekanan yang datang dari pertarungan itu mengguncang hatinya. Xiaokian, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Saya bisa pergi melihat ada apa dengan Wilde? Petik 2 Tidak, aku akan ikut denganmu. Aku bisa merasakan udara iblis. Kita harus pergi bersama untuk melihat apa itu, kata Yue Xiaokian. Melihat bahwa dia bertekad, Long Chen mengangguk. Dia menyingkirkan mayat katak emas mata biru dan melanjutkan perjalanan. Ledakan. Sebuah gading gajah raksasa menghantam tanah. Itu telah terbang ke arah mereka, dan jika Long Chen tidak merasakannya, itu mungkin telah menembus mereka bertiga. Gading gajah barbar kilin surgawi. Itu adalah magikal bis peringkat ke-12 puncak lainnya. Yue Xiaokian mengenali asal-usul gading ini. Gading itu seputih batu giok dan masih memancarkan tekanan yang kuat. Krune terus berputar di sekitarnya, memberitahu mereka betapa menakutkannya itu. Tetapi bahkan sesuatu yang menakutkan seperti telah dihancurkan. Long Chen meraih gading dan menyimpannya, detak jantungnya semakin cepat. Mungkin ada pertempuran besar yang sedang terjadi, dan bahayanya mungkin melebihi apa yang dia harapkan. Raungan binatang ajaib mengguncang telinga mereka. Ada suara lain yang bercampur dengan mereka, suara yang membuat telinga mereka seperti ditusuk jarum, menyebabkan kepala mereka sakit. Ini adalah tangisan hantu setan bersayap. Itu adalah kemampuan dewa dari ras iblis bersayap. Ekspresi Yue Xiaokian tiba-tiba berubah. Ras iblis bersayap, sama dengan mayat yang kami temukan di alam rahasia Jiuli. Tanya Long Chen. Iya, ras iblis bersayap adalah yang tertua dari ras iblis dan memiliki varietas paling banyak. Ada banyak cabang di antara ras iblis bersayap, dan yang kita lihat di alam rahasia Jiuli adalah yang terlemah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan iblis bersayap saat ini di sini, bisik Yue Xiaokian. Mereka bertiga merangkak di atas gunung batu. Tanah di sini telah hancur, hanya menyisakan beberapa mineral yang lebih keras. Semua kotoran telah diledakkan. Batu-batu ini sangat sulit untuk tetap berdiri di sini. Long Chen, Yue Xiaokian, dan Wilde bersembunyi di belakang mereka saat mereka diam-diam menjulurkan kepala. Melihat pemandangan di depan mereka, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Monster ajaib raksasa bertarung di medan perang ini, bertarung melawan sosok humanoid mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dengan sayap. Sosok-sosok mengerikan itu tingginya 300 meter, dengan telinga dan gigi runcing. Tangan dan kaki mereka adalah cakar yang tajam. Mereka adalah anggota dari ras iblis bersayap. Long Chen telah melihat iblis bersayap lain di gunung roh iblis, tetapi mereka dari jenis yang berbeda. Yang dia lihat saat itu tidak sebesar itu, dan meskipun dalam hal bentuk perbedaannya tidak terlalu besar, aura yang mereka miliki benar-benar berbeda dari yang ini. Melihat kekejauhan, Long Chen melihat lubang raksasa di tengah medan perang. Setan bersayap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari lubang itu dalam gelombang yang tak berujung. Tiba-tiba, langit meredup. Sosok raksasa terbalik dan kemudian terbelah dua di langit, mengeluarkan hujan darah. Karena terlalu cepat, mereka tidak bisa melihat apa itu Magical Beast, tetapi berdasarkan auranya, itu pasti Magical Beast peringkat 12 puncak. Long Chen melihat ke sisi binatang ajaib. Dia melihat Drek bertanduk emas yang tampaknya memimpin binatang ajaib. Saat ini sedang bertarung dengan iblis bersayap yang berlumuran darah. Iblis bersayap itu memegang trisula besar. Dengan setiap ayunan, langit dan bumi terkoyak. Hukum tata ruang dunia dihancurkan di depannya. Ini ras raja iblis bersayap, kata Yue Xiaokian, memucat. Setan bersayap berwarna darah memblokir cakar dari golden hornet Drek, dan sinar cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari dahinya, menembus kepala binatang ajaib lainnya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kodok emas bermata biru juga terbunuh oleh gerakan ini. Itu adalah pembunuh sekali tembak, yang datang tanpa peringatan. Drek bertanduk emas meraung, membuka mulutnya, gelombang napas naga meraung. Api emas membakar dunia. Namun, iblis bersayap berwarna darah itu mencibir. Membentangkan sayapnya, itu membentuk penghalang yang menghalangi nafas naga. Mengapa ras iblis bersayap menyerang tempat ini? Tanya Long Chen. Yue Xiaokian menatap iblis bersayap berwarna darah dengan muram. Iblis bersayap adalah ras iblis kuno. Jejak mereka tersebar di sepanjang sejarah. Berbagai spesies mereka menghuni seluruh kosmos dan seperti kecoa dengan kekuatan hidup yang kuat. Dimanapun ada kehidupan, mereka akan pergi ke sana, mendobrak penghalang antar dunia untuk menjalani pembantaian. Jiwa dari makhluk hidup yang mereka bunuh diserap untuk memperkuat mereka. Itulah sebabnya pembantaian adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Karena mereka menyerang tempat ini, itu mungkin berarti era kegelapan dunia ini telah datang lebih dulu. Dunia ini juga memiliki era kegelapan. Tanya Longchen, terkejut. Dia mengira itu hanya benua surga bela diri. Era kegelapan dapat menyebar ke seluruh kosmos. Ini hanya masalah dunia mana yang diserang lebih dulu. Dunia ini juga berada dalam domen era kegelapan, jawab Yue Xiaokian. Ledakan. Golden Hornet Drek dan Iblis bersayap berwarna darah bentrok sekali lagi. Salah satu cakar Drek terbelah, dan darah emas mengalir keluar. Itu telah terluka. Aku baru menyadarinya. Kidarah Drek bertanduk emas itu tampaknya kurang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Dia dan sepertinya akan melahirkan, kata Yue Xiaokian. Tiba-tiba, Golden Hornet Drek terlempar ke belakang, menabrak gunung batu. Gunung itu runtuh. Sejumlah besar darah terbang keluar, dan seekor Drek emas kecil muncul di langit. Bab 2135 banding 2135. Sudah lahir. Melihat Drek kecil itu terbang keluar, Yue Xiaokian menjerit kaget. Kelahiran Drek ini mewakili kematian ibunya. Magical Beast diperlukan untuk memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi buruk. Untuk Magical Beast, adalah salah satu momen paling berbahaya bagi mereka. Jika binatang ajaib lainnya mengarahkan pandangan mereka pada mereka selama waktu itu, mereka mungkin dengan mudah dibunuh. Itulah mengapa binatang ajaib tingkat yang lebih tinggi memiliki kemampuan surgawi untuk membuat Janin mati di dalam diri mereka jika mereka dalam krisis. Selama Janin belum lahir, itu bisa diserap kembali untuk ledakan kekuatan. Tetapi Drek bertanduk emas ini menolak untuk melakukannya bahkan di hadapan musuh yang begitu menakutkan. Itu telah melahirkan, menyebabkan kekuatannya turun tajam. Mata iblis bersayap berwarna darah menjadi cerah saat melihat Drek kecil, dan air liur biru benar-benar menetes dari mulutnya. Itu dibebankan langsung ke arahnya. Drek bertanduk emas dewasa segera memblokir jalannya, tetapi dalam keadaan lemah, ia langsung terpesona. Tepat ketika iblis bersayap hendak mencapai Drek kecil itu, sebuah cakar raksasa jatuh dari langit ke arahnya. Ledakan. Iblis bersayap dikirim terbang. Drek bertanduk emas raksasa lainnya telah muncul. Drek bertanduk emas itu baru saja memaksa kembali iblis bersayap itu ketika darah memercik dari punggungnya. Sebuah trisula menusuk ke punggungnya, merobek sisiknya. Dua trisula lainnya muncul pada saat yang sama, tetapi sebelum mereka bisa menyerang, Golden Hornet Drek meraung. Sisiknya menyala, dan ekornya melesat di udara, menghancurkan kehampaan. Tiga sosok muncul di dalam ruang yang hancur itu, dan Long Chen dan Yue Xiaokian tidak bisa menahan nafas. Ketiganya juga ahli dari ras raja iblis bersayap. Drek bertanduk emas ini telah melawan mereka bertiga, dan melihat pasangan dan anaknya dalam bahaya, ia datang untuk membantu. Harga untuk itu mengambil trisula di belakangnya. Kekosongan bergemuruh. Lebih banyak drek bertanduk emas muncul, tetapi pada saat yang sama, lebih banyak iblis bersayap muncul. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa ada pintu masuk lain di kejauhan. Pasukan iblis bersayap lainnya keluar dari sana. Iblis bersayap itu bukan bagian dari ras raja iblis bersayap, tapi aura mereka jelas di atas rata-rata. Selanjutnya, jumlah mereka mengerikan. Adapun drek bertanduk emas yang datang untuk menyelamatkan pasangan dan anaknya, itu jelas adalah raja dari binatang ajaib di sini. Dengan sendirinya, ia berhasil menahan empat ahli ras raja iblis bersayap. Namun, itu jelas pada kerugian besar melawan mereka berempat. Itu terluka berkali-kali. Binatang ajaib di sekitarnya membantai iblis bersayap yang menyerbu keluar dari celah, tetapi ada gelombang tak berujung dari mereka. Anehnya, hanya ada binatang ajaib peringkat 12 yang hadir. Setelah merenungkannya sejenak, Longchen menyimpulkan bahwa dalam pertempuran ini, hanya binatang ajaib peringkat 12 lainnya yang bisa mengabaikan tekanan binatang ajaib peringkat tinggi. Magical Beast di peringkat ke-11 dan di bawahnya tidak akan bisa membantu karena tekanan dari rekan mereka sendiri. Selain itu, harus ada lebih dari 10 ribu binatang ajaib peringkat 12 di sini. Mereka seperti memukul gunung, tetapi untuk setiap iblis bersayap yang mereka bunuh, yang lain muncul. Di sisi lain, jika mereka menunjukkan kelemahan, iblis bersayap akan segera menerkam mereka. Bahkan binatang ajaib peringkat ke-12 yang kuat ini sekarat satu per satu. Setan bersayap yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke arah ibu Drek dan anak itik jantan, tampak lapar. Sang ibu dengan cepat dipenuhi luka, sementara Raja Drek ditahan oleh ke-4 iblis bersayap berwarna darah itu. Salah satu iblis bersayap berhasil menusuk cakarnya dan merobek sepotong dagingnya. Itu bukan luka ringan. Longchen, apa yang harus kita lakukan? Yue Xiaokian menggigit bibirnya, merasa tergerak oleh ibu yang melindungi anaknya. Meskipun binatang ajaib ini bukan teman kita, mereka belum tentu musuh kita. Tapi iblis bersayap jelas merupakan musuh kita. Kita harus mengambil tindakan. Begitu ibu meninggal, Raja Drek akan menjadi gila dan juga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sisanya akan runtuh tidak lama kemudian. Xiaokian, beritahu ibumu untuk segera mengirim bala bantuan. Will Day, ikuti petunjukku. Ras Raja Iblis bersayap terlalu kuat. Kita harus bekerja sama untuk menanganinya. Longchen bergegas turun dari gunung, langsung menuju medan perang. Yue Xiaokian segera mengaktifkan seni rahasianya lagi, mengirim rune terbang kembali ke dunia pencakar langit. Saudari Xiaokian, apa yang harus saya lakukan? Tanya Will Day, tersesat. Jangan terburu-buru. Longchen akan memberitahumu sebentar lagi, kata Yue Xiaokian sambil tersenyum. Tanpa instruksi, Will Day merasa tidak nyaman, takut dia akan melakukan sesuatu untuk membawa masalah. Pertempuran semakin berdarah, lebih banyak binatang ajaib sekarat, bahkan saat mereka menjatuhkan lebih banyak lagi Iblis bersayap. Mayat menumpuk dan sungai darah mengalir. Ibu Drek dikelilingi oleh Iblis bersayap yang tak terhitung jumlahnya. Itu ditutupi luka untuk melindungi anaknya. Tetapi dengan ratusan setan bersayap menyerang, akhirnya tersingkir. Seperti Serigala, Iblis bersayap itu menerkam anak Drek. Baik ibu dan ayah meraung, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Bintang jatuh. Sebuah bola api raksasa meledak di antara kejahatan bersayap, meledakkan mereka berkeping-keping. Longchen muncul di samping anak Drek, dan dengan lambayan tangannya, dia mengirimnya melayang ke arah ibunya. Api yang mengamuk melahap surga. Dengan dia di tengah, Longchen melepaskan gelombang api, menyelimuti semua Iblis bersayap di sekitarnya. Yang lebih kuat mampu menekan api, tetapi yang lebih lemah tidak dapat menahan api roh air dao terbalik dan dibakar. Seluruh medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan oleh kedatangan Longchen. Ibu Drek menatap Longchen, tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Ras manusia terkutuk, mati. Salah satu dari empat Iblis bersayap berwarna darah yang menyerang Raja Drek menoleh ke Longchen. Itu benar-benar berbicara dalam bahasa yang sama. Ras Iblis bersayap kecil juga berani mengatakan kata-kata besar di depanku. Aku akan membunuhmu dengan satu tebasan pedangku. Longchen mengangkat Evil Moon. Dia mengambil delapan langkah di udara, dan dengan setiap langkah, auranya tumbuh. Membagi surga delapan. Iblis bersayap mendengus dan Iblis Ki melonjak keluar dari trisulanya. Tampaknya menggunakan beberapa teknik. Segel penekan Iblis. Tiba-tiba, seberkas cahaya surgawi melesat dari langit dan menyerang Iblis bersayap itu. Itu menjerit, dan seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan asap seolah-olah terbakar. Tepat pada saat itu, serangan Longchen jatuh. Mengepalkan giginya, Iblis bersayap itu mengangkat trisulanya. Ledakan. Trisula itu terlempar, dan salah satu lengannya hancur. Pedang Longchen telah menebas kepalanya. Namun, kepalanya sangat keras, dan serangan Longchen hanya meninggalkan penyok di atasnya. Kepalanya sebenarnya sama kuatnya dengan benda suci. Iblis bersayap itu mencoba mundur, tetapi cahaya yang menyinari kening Yue Xiao Qian mengikutinya, dan itu seperti sinar matahari yang menyinari manusia salju. Sayap di punggungnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Setan bersayap terbang menjauh dari Longchen, tetapi tidak menyadari bahwa ke arah itu terbang adalah gunung batu besar, dan di atasnya ada sosok besar. Wilde menghancurkan tongkatnya di bagian belakang kepala Iblis bersayap itu. Ledakan. Dalam hal lain, Wilde mungkin kurang, tetapi serangannya yang satu ini sempurna. Karena dia tidak melepaskan aura apapun, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya, menjadikannya serangan yang solid. Kepala Iblis bersayap itu terbelah tetapi tidak meledak. Ketika Wilde menarik kembali tongkatnya, kepala Iblis bersayap itu runtuh. Sebuah kristal muncul di tempat dahinya berada. Pedang rahasia menghantam kristal itu. Darah memercik saat dikirim terbang keluar dari tubuh Iblis bersayap. Tubuh Iblis bersayap itu bergetar, dan semua kekuatan hidupnya menghilang. Adapun kristal itu, jatuh ke tangan Yue Xiaokian. Haha, pekerjaan yang bagus. Longchen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka berhasil melenyapkan salah satu dari Iblis bersayap berwarna darah itu. Rasa pencapaian itu mengembirakan. Bab 2136 banding 2136. Yue Xiaokian hampir berteriak kegirangan saat mendapatkan kristal itu. Segel surgawi dari ras Iblis asli memiliki efek penekan Iblis bawaan, dan kekuatan ini dapat ditingkatkan. Namun, persyaratan untuk meningkatkan kekuatan ini adalah menyerap inti dari inti Iblis. Ini adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada mereka oleh pewaris sembilan bintang. Di alam rahasia Jiuli, Iblis bersayap tingkatnya sangat rendah, dan inti kristal mereka tidak murni. Tetapi inti kristal yang dia pegang saat ini memiliki kemurnian yang sangat tinggi sehingga dia mungkin dapat secara langsung memajukan segel surgawinya setelah menyerap energinya. Hati-hati. Longchen tiba-tiba berteriak, meraih Yue Xiaokian dan menariknya pergi. Dengan sayap kilatnya, dia melesat pergi. Tiga Iblis bersayap berwarna darah lainnya telah meninggalkan Raja Drek dan bergegas ke arah mereka. Lebih tepatnya, mereka datang untuk Yue Xiaokian. Memegang Yue Xiaokian, Longchen berhasil menghindari serangan dari dua yang pertama, tetapi dia tidak bisa menghindari yang ketiga. Mendorong Yue Xiaokian ke belakang, dia memblokir Iblis bersayap dengan pedangnya, tetapi Trisula Iblis bersayap mengirimnya terbang kembali. Dia memuntahkan seteguk darah. Sekarang dia benar-benar mengalami betapa kuatnya Iblis bersayap berwarna darah itu. Menerima Trisula itu seperti dihancurkan oleh bintang. Ki Iblis di dalam Trisula itu sebenarnya telah menginvasi tubuh Longchen, membuatnya merasa seperti jutaan jarum menusuknya. Kamu berani memukul kakakku Long. Wilde segera menjadi liar, berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter, dia menghancurkan tongkatnya pada Iblis bersayap yang telah melukai Longchen. Ledakan Anyaman antara jari telunjuk dan ibu jari Wilde terbelah, menyebabkan darah segar mengalir. Tapi Iblis bersayap itu juga dipaksa mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Raja Drek bergegas. Telah diputuskan bahwa Longchen dan yang lainnya ada di sini untuk membantu, jadi dia mengejar dua Iblis bersayap berwarna darah lainnya. Xiao Qian, lanjutkan. Kami akan bekerja sama untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Longchen menyeka darah dari mulutnya. Dengan mendengus dingin, dia mengayunkan pedangnya ke arah Iblis bersayap. Segel Iblis Yue Xiao Qian muncul kembali di dahinya dan melepaskan cahaya terang pada Iblis bersayap itu. Tapi kali ini, penghalang cahaya berwarna darah muncul di depannya, menghalangi cahaya Yue Xiao Qian. Penghalang itu mulai terbakar, tetapi ia bisa tetap berdiri. Longchen, itu memiliki darah raja, dan segel surgawi saya terlalu lemah untuk menekannya tanpa waktu, ditransmisikan Yue Xiao Qian. Tanpa kesempatan untuk menumbuhkan segel surgawi, kekuatannya tidak cukup tinggi. Alasan dia bisa menekan yang pertama adalah karena dia tidak berjaga-jaga. Tidak apa-apa, kami hanya harus tampil habis-habisan. Longchen menarik nafas dalam-dalam saat dia memanggil Azure Dragon Battle Armor. Ledakan Longchen dikirim terbang kembali meskipun Iblis bersayap baru saja memblokir tongkat Wilde dan menangani cahaya Yue Xiao Qian. Namun, kali ini, Iblis bersayap itu juga terlempar ke belakang, melayang di udara. Xiao Qian, teruskan ini. Dengan segel surgawi Anda hadir, ia harus mengeluarkan sebagian dari kekuatannya untuk menolaknya. Kami memang memiliki beberapa peluang untuk membunuhnya. Teriak Longchen. Baru saja, dia menemukan bahwa kekuatan Iblis bersayap tidak seganas sebelumnya, memungkinkan dia untuk melihat beberapa harapan. Longchen dan Wilde bergabung, memulai pertarungan sengit dengan Iblis bersayap. Longchen terkejut menemukan kekuatan Wilde telah tumbuh lebih menakutkan. Hanya kekuatan tubuh fisik Wilde yang telah melampaui tubuhnya. Setelah berubah menjadi raksasa, kekuatannya sebenarnya setara dengan Iblis bersayap. Selanjutnya, Iblis ki Iblis bersayap tidak dapat menyerang tubuhnya. Dia memiliki ketahanan alami untuk itu. Energi ras Iblis asli itu istimewa, dan itu adalah semacam kekuatan yang tidak berada dalam hukum benua surga bela diri. Tetapi bahkan mereka perlu mengeluarkan beberapa yuan spiritual untuk melawan invasi ki Iblis. Hanya Wilde yang bisa sepenuhnya mengabaikannya. Pemukul tulangnya bersiul di udara. Itu seperti seberat bintang, melepaskan kekuatan besar dengan setiap serangan. Serangan liarnya hampir menangkap Longchen di antara mereka, membuat Longchen terdiam. Dia ingin bertarung bersama Wilde, tetapi Wilde tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Dia hanya membabi buta mengayunkan tongkatnya. Longchen tidak punya pilihan selain beralih menjadi pendukung. Karena Wilde tidak tahu cara bekerja sama, ada kemungkinan Longchen akan melukainya jika dia mencoba menggunakan salah satu tekniknya yang kuat. Namun, Longchen juga tidak berspesialisasi dalam dukungan jarak jauh, dan pertarungan Wilde dengan Iblis bersayap terlalu cepat. Dia tidak bisa banyak membantunya. Aku harus mengganti target. Longchen akhirnya memutuskan untuk pergi. Wilde tampaknya cocok untuk Iblis bersayap, jadi Longchen pergi ke medan perang lainnya. Membagi surga delapan, Longchen segera melepaskan serangan kekuatan penuh. Salah satu Iblis bersayap baru saja dipukul mundur oleh Raja Drek, dan pedang Longchen menabraknya. Iblis bersayap belum stabil sebelum terkena serangan ini, jadi itu terlempar ke kejauhan. Adapun Longchen, dia harus berurusan dengan invasi Iblis Ki sekali lagi, dan lengannya berdarah karena benturan. Dengan mendengus, Longchen menutupi dirinya dengan kilat. Invasi Iblis Ki segera melemah. Tombak pertempuran jiwa petir liar. Iblis bersayap mengeluarkan jeritan tajam. Iblis Ki melonjak keluar dari tubuhnya, dan seberkas cahaya keluar dari dahinya, menembus tombak petir yang dipanggil Longchen. Setelah melihat cahaya itu, sayap petir Longchen mengepak, dan dia dengan paksa memutar ke samping. Cahaya menembus langsung melalui tombak petirnya dan melesat melewati tubuhnya. Ini adalah serangan yang bahkan puncak peringkat ke-12 Magical Beast tidak mampu bertahan. Dia telah melihatnya beraksi dan selalu waspada terhadapnya. Bintang jatuh. Bola api besar melesat ke arah Iblis bersayap dan meledak, membakarnya. Tetapi bahkan api roh air dao terbalik yang menakutkan dengan cepat ditekan oleh Iblis Ki-nya. Tepat pada saat ini, ledakan yang lebih kuat terjadi di dekatnya. Raja Drek telah mencabik-cabik lawannya sekarang karena itu satu lawan satu. Raja Drek tampaknya telah memperhatikan bahwa ini adalah kesempatannya dan telah habis-habisan untuk membunuh Iblis bersayap lainnya. Tapi itu telah terluka parah oleh pukulan terakhir Iblis bersayap itu. Trisulanya hampir menembus tubuh Raja Drek. Raja Drek segera pergi untuk mendukung Longchen setelah menstabilkan kondisinya. Sebuah cakar raksasa jatuh dari langit. Sekarang Longchen juga mengalami betapa menakutkannya kekuatan Raja Drek itu. Ledakan. Iblis bersayap tidak dapat memblokir Raja Drek sendirian. Dengan hanya satu serangan, lengannya robek. Longchen mengambil kesempatan itu untuk menebas leher Iblis bersayap itu. Darah hitam memercik saat kepala besar terbang ke udara. Sebuah ekor dicambuk, membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Raja Drek sebenarnya bisa bekerja sama dengan Longchen dengan sangat baik. Longchen mengulurkan tangan dan mengambil kristal dari kepalanya. Setelah membunuh dua Iblis bersayap berwarna darah, Raja Drek mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Binatang ajaib yang melawan Iblis bersayap lainnya juga meraung. Raja Drek tampaknya berusaha meningkatkan moral mereka. Raja Drek mulai bergerak, mengejar target berikutnya. Tapi saat dia mengangkat cakarnya, dia berhenti. Itu karena pertarungan Wilde dengan Iblis bersayap berwarna darah lainnya telah mencapai titik yang sulit. Kedua belah pihak sama-sama cocok, dan mereka terkunci dalam pertempuran jarak dekat sehingga sulit untuk diganggu. Longchen hendak memberitahu Wilde untuk mundur dan meminta Raja Drek menangani Iblis bersayap itu, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, beberapa aura menakutkan muncul. Longchen melihat tujuh dari Iblis bersayap berwarna darah itu terbang ke arah mereka. Tidak baik, Longchen terkejut. Raja Drek sudah terluka, dan meskipun untuk sementara menghentikan lukanya agar tidak bertambah parah, ia tidak bisa mengalahkan tujuh Iblis bersayap berwarna darah itu sendiri. Namun, tujuh Iblis bersayap itu bahkan tidak melihat ke arah Raja Drek. Mereka memelototi Yue Xiaokian, niat membunuh gila muncul dari mereka. Xiaokian mundur, teriak Longchen. Dia bergegas menuju tujuh setan bersayap. Ras Iblis asli adalah kutukan dari ras Iblis bersayap, jadi target pertama mereka adalah Yue Xiaokian. Iblis jahat menghalangi jalan, melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Segel Surgawi diberikan kepadaku untuk menekan semua Iblis dan mengembalikan dunia ke kedamaian. Menggunakan iman gabungan dari ras Iblis asli, saya meminta kosmos untuk kekuatan. Segel Surgawi penekan Iblis, aktifkan. Petik 2. Sama seperti Longchen memadatkan teratai api kecil di tangannya dan bersiap untuk mengaktifkan Kitab Suci Nirvana, sebuah nyanyian terdengar yang membuatnya berbalik. Dia melihat sosok berdiri di langit, telapak tangan saling menempel, tanda Iblis didahinya berkobar dengan cahaya Surgawi. Mama, Yue Xiaokian menjerit senang. Orang ini adalah ibu Yue Xiaokian, pemimpin ras Iblis asli, Yue Sihan. Cahaya Surgawi dari segelnya memenuhi dunia. Setan bersayap berwarna darah itu sebenarnya sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Segel. Yue Sihan perlahan membuka tangannya. Jari tengah dan jari manisnya menyatu, begitu pula ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingkingnya. Membentuk segel tangan yang aneh itu, dia mengeluarkan tangisan dingin. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari dahinya, menembus segel tangannya dan menyerang Iblis bersayap berwarna darah. Saat melewati segel tangannya, cahaya berubah menjadi karakter sehal raksasa. Ledakan. Iblis bersayap biasa dalam jangkauan menghilang dari keberadaan. Satu-satunya jejak Iblis bersayap di jalur serangannya adalah tujuh patung. Tujuh Iblis bersayap berwarna darah telah berubah menjadi batu. Sungguh seni surgawi yang menakutkan. Longchen menatap, benar-benar tercengang. Bab 2137 merapikan. Tujuh Iblis bersayap berwarna darah dihancurkan oleh pedang Yue Xiaokian. Setelah berubah menjadi batu, mereka rapuh dan mudah hancur. Yue Xiaokian melambaikan tangannya, mengumpulkan tujuh inti Iblis. Dia kemudian terbang ke ibu, menatapnya dengan penuh hormat. Bu, kamu sangat kuat. Setelah berkultivasi selama beberapa ribu tahun, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh beberapa Iblis. Saya kira saya akhirnya memenangkan beberapa wajah untuk nenek moyang kita. Yue Xiaon tersenyum, bersyukur. Ras Iblis asli ada untuk membunuh Iblis, dan sekarang dia akhirnya melakukan itu. Mereka telah mewarisi seni membunuh Iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak memiliki target untuk menggunakannya. Hari ini, mereka akhirnya bisa merasakan kebanggaan menjadi anggota Ras Iblis asli. Setelah tujuh Iblis bersayap berwarna darah itu terbunuh, Iblis bersayap lainnya panik dan mulai melarikan diri ke pintu keluar. Darahku memimpin, jiwaku membuka jalan, Yue Xiaon membentuk segel tangan baru, dan para ahli lain dari Ras Iblis asli yang dia bawa mengikuti, diam-diam melantunkan hal yang sama dengannya. Mengembun. Yue Xiaon menangis. Semua ahli Ras Iblis asli mulai bersinar. Setetes cairan kristal melayang keluar dari setiap dahi mereka, terbang menuju Yue Xiaon. Setetes juga keluar dari dahi Yue Xiaon. Itu berkilau dengan cahaya murni, dan kehendak tertinggi terkandung dalam satu tetes itu. Semua tetes berkumpul menjadi bola air yang jatuh ke tanah. Bola air itu tidak memiliki aura. Itu tidak bersiul ke tanah dengan kecepatan apapun. Namun ketika jatuh, dunia menjadi hening. Satu-satunya hal yang bergerak di dalam dunia adalah bola air itu. Ledakan. Bola itu meledak. Riak menyebar ke segala arah. Langsung menyelimuti medan perang. Riak itu tidak membahayakan binatang ajaib. Itu bahkan tidak menyebabkan bulu mereka beriak. Namun, Iblis bersayap yang melarikan diri itu langsung meledak. Jutaan Iblis bersayap terbunuh oleh serangan yang satu ini. Ini. Long Chen terkejut. Seni membunuh Iblis Ras Iblis asli tidak ada bandingannya. Ini bukan pertarungan tapi pembantaian. Tampaknya tidak perlu usaha apapun. Bahkan binatang ajaib pun terkejut. Mereka hanya berdiri di sana, tidak berani bergerak. Raja Drake, pasangannya, dan anaknya berdiri di sana, diam-diam menatap medan perang yang dipenuhi mayat. Akhirnya, raungan terdengar. Salah satu singa liar memamerkan taringnya pada para ahli dari Ras Iblis asli. Bagaimanapun, binatang ajaib adalah binatang ajaib. Garis keturunan mereka liar, sehingga kecerdasan mereka menjadi sangat rendah. Mereka kebanyakan bertindak berdasarkan insting. Binatang ajaib lainnya juga mulai menunjukkan permusuhan terhadap Ras Iblis asli. Para ahli dari Ras Iblis asli mulai menjadi gugup. Ini adalah binatang ajaib peringkat ke-12 yang menakutkan, dan Ras Iblis asli tidak memiliki efek penekan khusus terhadap mereka. Apa? Apakah kamu ingin menjadi musuh? Tuntut Longchen, berjalan ke depan. Namun, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi sebelum Raja Drake mengeram. Binatang ajaib peringkat ke-12 yang menakutkan itu segera menghentikan tindakan bermusuhan apapun. Mereka hanya menatap. Raja Drake maju dengan pasangannya dan menundukkan kepalanya ke Longchen. Postur itu sepertinya mengungkapkan terima kasih mereka. Raja Drake kemudian membuat beberapa suara, sepertinya mencoba berkomunikasi dengan Longchen. Tapi Longchen bukan Mengki, dan dia tidak bisa mengerti. Dia tiba-tiba punya pikiran. Dia menggigit jarinya, memaksakan tiga tetes darah esensinya yang dia kirim terbang ke arah Raja Drake, pasangannya, dan anaknya. Ketika tetesan darah esensi itu muncul, semua drakes bertanduk emas yang hadir menggigil, menatap darah dengan intens. Darah ini mengandung darah esensi naga biru. Apapun yang berhubungan dengan ras naga akan merasakan aura surgawi yang terkandung di dalamnya. Sebelum ini, Longchen telah memanggil Azure Dragon Battle Armor tetapi telah dipaksa untuk menekannya sehingga dia tidak melepaskan kekuatan naga apapun. Jika dia punya, semua binatang ajaib akan ditekan oleh tekanan itu. Namun sekarang, merasakan kekuatan hanya dalam tiga tetes darah ini, binatang ajaib menatap Longchen dengan ketakutan. Menjadi makhluk naluriah, binatang ajaib ini tidak akan memperhitungkan basis kultifasi Longchen, atau jika dia cocok untuk mereka. Kekuatan naga ini sudah cukup untuk membuat mereka takut. Inilah sebabnya Longchen berani memasuki kedalaman hutan belantara. Raja Drek mengambil inisiatif untuk menelan setetes darah yang melayang ke arahnya. Tanda mulai muncul pada sisiknya, dan auranya samar-samar mulai berubah. Adapun pasangannya, ia benar-benar mengirim kedua tetes ke arah anaknya, mengirimkannya ke tubuhnya. Tubuh Drek kecil itu bergidik, dan kemudian tertidur, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat ini, Yue Xiaokian sekali lagi tergerak. Dia menatap ibunya sendiri, yang juga menatapnya dengan senyum penuh kasih. Pakar yang terhormat, terima kasih telah datang membantu kami. Raja Drek sebenarnya mulai berkomunikasi secara mental dengan Longchen. Itu karena Longchen telah meninggalkan tanda spiritual di dalam darahnya sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Raja Drek. Tidak perlu sopan. Saya memiliki darah naga, jadi kami secara teknis bukan orang luar. Apakah Anda penguasa dunia ini? Tanya Longchen. Ya, tapi juga tidak. Dunia ini terbagi menjadi dua bagian, dan saya mengendalikan bagian timur. Barat dikendalikan oleh Ras Blut Phoenix. Kami sering berkelahi, tetapi tidak satu pun dari kami yang dapat mendominasi yang lain, jawab Raja Drek. Longchen terkejut, tidak menyangka bahwa dunia liar ini sebenarnya terbagi menjadi dua vaksi. Lalu apakah kamu tahu siapa aku? Tanya Longchen. Kamu adalah salah satu makhluk hidup dari dunia lain yang baru saja datang. Kami berencana untuk memaksamu kembali, tapi kemudian celah ke dunia iblis ini muncul di sini. Iblis bersayap kuat kadang-kadang keluar, jadi kami tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian kami di sini. Kami tidak punya waktu untuk menangani Anda, kata Raja Drek setelah beberapa saat hening. Longchen tersenyum. Raja Drek ini sebenarnya memiliki beberapa pemikiran. Bahkan mempertimbangkan apakah akan menjawab dengan jujur kepada Longchen. Mungkin Anda tidak terlalu ramah terhadap kami, tapi ini bisa menjadi peluang bagi Anda. Terkadang investasi yang ceroboh dapat menghasilkan pengembalian yang baik. Misalnya, karena Anda tidak mengusir kami, kami dapat membantu Anda di saat-saat paling kritis Anda. Benar, tanpa kalian semua, kami akan mati. Saya harus berterima kasih terutama karena telah menyelamatkan anak kami. Raja Drek mengangguk. Mendengar ini, Longchen jauh lebih percaya diri. Seharusnya lebih mudah baginya untuk membuat binatang ajaib melakukan apa yang dia inginkan. Bisakah Anda membiarkan orang-orang Anda pergi sekarang sehingga kami dapat membersihkan medan perang? Tampaknya mereka tidak terlalu ramah terhadap kita, kata Longchen. Raja Drek mengangguk dan mulai mengaum pada binatang ajaib. Binatang ajaib itu melirik Longchen, beberapa di antaranya dengan menakutkan. Raja Drek segera mengaum, dan binatang ajaib itu berhamburan. Setelah mereka pergi, Yue Xiaokian dan yang lainnya dengan bersemangat melewati medan perang. Inti iblis dari iblis bersayap ini adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Wilde juga menyapu medan perang. Ada lebih dari seribu binatang ajaib kuat yang telah dibunuh selama pertempuran ini, dan mayat besar mereka adalah jatahnya. Longchen memberi tahu Wilde untuk tidak memakan mayat-mayat itu untuk saat ini. Dia ingin mengekstrak darah esensi mereka, inti kristal, dan apapun yang berguna untuk alkimia terlebih dahulu. Pada akhirnya, satu-satunya binatang ajaib yang tersisa adalah Raja Drek yang menemani Longchen. Setelah merapikan medan perang, Longchen, Yue Xiaon, dan Raja Drek pergi ke lubang besar tempat iblis bersayap datang. Lubang ini lebarnya bermil-mil. Ada dua lubang seperti itu, dan mereka tertutup kihitam yang membuatnya seperti mulut menganga. Udara menyeramkan datang dari mereka. Ini mengarah ke dunia iblis. Tanya Longchen. Yue Xiaon berkata, tidak persis. Ada dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di jutaan bidang bintang. Setiap bidang bintang memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti benua surga bela diri. Saluran ini dapat dianggap sebagai celah dalam aliran ruang yang kacau. Ras iblis bersayap terus-menerus mencoba menyerang dunia lain, jadi ketika mereka menemukannya, mereka akan segera membangun saluran ke dunia itu. Sama seperti sekte benua surga bela diri, mereka memandang dunia lain sebagai sumber daya, dan kita adalah mangsa mereka. Mereka biasanya akan mengirim beberapa ras iblis untuk menyerang berbagai dunia. Anda membela jurang suantian dao sekte melawan setan-setan itu sebelumnya. Ras iblis terdiri dari banyak spesies yang berbeda, dikatakan berjumlah jutaan. Iblis bersayap hanyalah yang tertua di antara ras iblis, dan mayoritas ras iblis milik ras iblis bersayap. Tentu saja, mereka juga yang paling banyak membunuh umat manusia. Long Chen, jika Anda memiliki bantuan Raja Drek ini, saya dapat menyegel saluran ini untuk menjaga kedamaian untuk saat ini, kata Yue Sihan. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Bab 2138 Kolaborasi Baru Apa itu? Tanya Yue Sihan. Sementara ras iblis bersayap tidak melanjutkan serangan mereka, ini adalah kesempatan mereka untuk menyegel saluran ini. Bagi ras iblis bersayap untuk membuka kembali saluran baru sangat sulit. Bahkan jika mereka bisa mengelolanya, timelin akan menjadi beberapa tahun ke depan. Kami tidak bisa. Tanpa ancaman ras iblis bersayap, binatang ajaib akan menyerang kita. Kita harus meninggalkan saluran ini. Hanya ketika ada keuntungan, hubungan apapun bisa stabil, kata Long Chen. Baiklah, kami tidak ahli dalam hal ini, jadi aku akan menyerahkannya padamu, kata Yue Sihan. Mungkin karena mereka terlalu lama terjebak di dunia pencakar langit, tapi dia tidak terbiasa merencanakan seperti ini. Long Chen menganggup dan mulai berkomunikasi secara spiritual dengan Raja Drek. Dia dengan serius berkata, Pemimpin saya ini telah mengatakan bahwa saluran ini dibuka oleh ras iblis bersayap, dan kita tidak dapat menghancurkannya. Jadi akan sulit bagimu di masa depan. Setan bersayap akan terus menyerang Anda. Anda harus bersiap untuk pertempuran jangka panjang. Petik 2. Mereka akan kembali, tanya Raja Drek. Long Chen menganggup. Mereka tidak akan kembali begitu saja. Mereka akan membawa anggota yang lebih kuat. Raja Drek terdiam. Ini adalah baut dari biru ke sana. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Minta bantuan saya, tolong. Bagaimana saya harus memulai jika Anda tidak bertanya. Long Chen menunggu apa yang terasa seperti setengah hari, tetapi Raja Drek tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Long Chen harus mengambil inisiatif. Bagaimana dengan ini? Kami dapat membantu Anda mempertahankan saluran ini. Kita bisa melindungi dunia ini bersama. Namun, untuk melindungi saluran ini, kami membutuhkan beberapa biji bawah tanah untuk membangun beberapa alat. Jadi bisakah kamu menghentikan binatang ajaib ini untuk menyerang kami saat kami menggali bijinya? Itu adalah tujuan Long Chen. Dia menginginkan biji, tetapi dia juga ingin ras iblis asli mempertahankan lokasi ini, karena dengan membunuh iblis bersayap, mereka dapat memperoleh inti iblis untuk meningkatkan segel surgawi mereka. Dengan persetujuan Raja Drek, mereka dapat menjelajahi lebih banyak dunia ini dan menemukan lebih banyak deposit biji. Mereka tidak tahu berapa umur dunia ini, tetapi tampaknya tidak ada yang pernah mengekstraksi mineral di bawah tanah. Tidak diketahui berapa banyak sumber daya yang dapat ditemukan. Sebagai perbandingan, sumber daya benua surga bela diri hampir habis. Setiap deposit biji kecil akan menyebabkan pertarungan besar. Tanpa kelahiran sumber daya baru, kekuatan besar hanya memperebutkan apa yang mereka miliki saat kantong mereka semakin ketat. Jika mereka dapat menggunakan dunia liar ini dengan benar, Long Chen akan mendapatkan pasokan sumber daya yang tak ada habisnya. Itu mungkin tidak akan berhasil. Raja Drek menggelengkan kepalanya. Long Chen sedang berpikir tentang bagaimana mengembangkan hal-hal lebih lanjut ketika kata-kata Raja Drek memadamkan mimpi-mimpi itu. Dia merasa kedinginan. Mengapa tidak? Apakah Anda tidak ingin kami menjaga saluran ini? Menurutnya, ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Bukan itu. Garis keturunan kita telah mundur terlalu jauh. Sejujurnya, tanpa darahmu, kepalaku akan tetap keruh. Semua binatang ajaib di sini adalah sama, dan mereka yang dapat mempertahankan pikiran jernih hanya sedikit dan jarang. Bahkan saya sering diserang oleh orang lain, jadi saya harus membunuh beberapa sesekali. Binatang ajaib itu tidak bisa mengendalikan diri, dan aku juga hanya menguasai setengah dari mereka. Binatang ajaib terkuat di dunia ini tidak diizinkan untuk datang ke sini olehku, karena jika mereka melakukannya, mereka tidak akan membedakan antara teman atau musuh. Meskipun saya raja tempat ini, saya tidak bisa mengendalikan binatang ajaib itu. Bahkan jika saya setuju, itu tidak akan berhasil. Anda baru saja melihatnya. Binatang ajaib itu seharusnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami, tapi rasa syukur itu dengan cepat diliputi oleh naluri mereka untuk membunuhmu. Magical Beast adalah Magical Beast, liar dan mengamuk. Raja Drake hanya berhasil menjadi raja melalui pembantaian. Meskipun mampu mengumpulkan sebagian dari Magical Beast untuk bertarung di sini, salah satu alasannya adalah karena tekanannya sendiri hadir saat bertarung bersama mereka, sementara alasan lain adalah bahwa Magical Beast suka berperang, jadi membuat mereka bertarung relatif mudah. Tetapi membuat mereka tidak menyerang Longchen dan yang lainnya. Mustahil. Longchen menghela nafas lega. Selama Raja Drake setuju, segala sesuatu yang lain bisa ditangani. Lalu bagaimana dengan ini? Kami akan menjaga saluran ini dan menambang bijihnya. Kami tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Tetapi jika orang-orang Anda mengambil inisiatif untuk menyakiti kami, dapatkah kami membunuh mereka? Menyelidiki Longchen. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda membunuh semua orang yang tidak patuh itu. Masalahnya, apakah Anda memiliki kekuatan itu? Raja Drake meragukan bahwa Longchen dapat melenyapkan binatang ajaib yang mengancam posisinya. Dibandingkan dengan manusia, binatang ajaib ini bodoh. Raja Drake bahkan tidak memikirkan kemungkinan bahwa setelah semua binatang ajaib terbunuh, itu akan diisolasi. Longchen berkata, Kami secara alami dapat menangani mereka. Yang kami butuhkan hanyalah persetujuan Anda. Saya akan menggambar wilayah di mana Anda memberitahu bawahan Anda untuk tidak menyerang kami. Adapun mereka yang tidak mendengarkan, saya akan membantu Anda memberi mereka pelajaran, membuat posisi Anda lebih stabil di sini. Apakah kamu percaya aku? Aku percaya padamu, kata Raja Drake. Mengapa? Garis keturunanmu sangat mulia. Kami harus mendengarkan perintah Anda. Petik 2 Longchen sedikit terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke mata Raja Drake dan melihat tanda naga berwarna darah yang samar. Oh, Anda bukan Drake. Anda harus disebut anggota ras naga. Tanda itu alami. Itu tidak bisa diakuisisi. Itu pasti memiliki naga sejati di antara leluhurnya, tetapi garis keturunan mereka menurun, dari naga menjadi Drake. Ini adalah konsekuensi dari pencampuran banyak garis keturunan, kata Yue Sihan. Seekor ular bisa berubah menjadi ular sanca, ular sanca bisa berubah menjadi Drake, dan Drake bisa berubah menjadi naga sejati. Tapi naga juga bisa mundur jika kekuatan garis keturunannya memudar, berubah kembali menjadi Drake, dan bahkan kembali menjadi ular. Betapa menyesalnya, desah Longchen. Itu juga mengapa kekuatannya berdiri di puncak peringkat ke-12 tetapi tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Garis keturunannya membatasinya untuk menembus penghalang terakhir itu, kata Yue Sihan. Longchen mengangguk. Berbalik ke Raja Drake, dia berkata, Jangan khawatir, saya memiliki garis keturunan naga sejati. Anda bisa merasakan ketulusan saya. Kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian dalam kerjasama ini. Nanti, saya akan mencoba memikirkan beberapa cara untuk migaris keturunan Anda dan memungkinkan Anda untuk mematahkan belenggu Anda, berubah dari Drake menjadi naga dari peringkat ke-13. Mendengar itu, Raja Drake gemetar karena kegembiraan. Itu segera berterima kasih kepada Longchen. Itu telah terjebak di penghalang ini selama bertahun-tahun. Itu telah kehilangan harapan akan hal seperti itu, tetapi itu mempercayai Longchen. Mungkin itu karena dia tidak pernah ditipu seumur hidupnya, atau karena garis keturunan naga yang sebenarnya, tetapi dia tidak meragukan kata-kata Longchen sama sekali. Longchen menyuruh Raja Drake menyampaikan proklamasinya kepada binatang ajaib bawahannya. Dia dan Yue Sihan kemudian kembali ke saluran. Yue Sihan berkata, anak-anak muda memiliki beberapa ide yang menarik. Seperti ini, kita benar-benar akan membunuh dua burung dengan satu batu. Kami jelas yang diuntungkan, tetapi mereka berterima kasih kepada kami. Bukannya tidak saling menguntungkan. Tanpa kita, seluruh dunia ini mungkin telah dihancurkan oleh iblis bersayap itu, kata Longchen. Sekarang kita benar-benar bisa mulai menambang. Aku akan mengirim sebagian dari Dragon Blood Legion untuk menjaga dari serangan apapun dari Magical Beast. Kami juga perlu memulai beberapa pengaturan skala besar untuk dua saluran ini. Raja Drake telah mengatakan bahwa wilayah ini pasti akan aman dari serangan binatang ajaib. Jadi kita hanya perlu menyiapkan beberapa perlindungan dasar untuk berjaga-jaga. Sisanya harus sepenuhnya fokus untuk membangun formasi pembunuh iblis. Bertahan melawan binatang ajaib bukanlah keahlian kami, tetapi ketika harus membunuh ras iblis, kami memiliki bakat alami kami. Tidak akan ada masalah. Yue Sihan tersenyum. Ras iblis asli akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kejayaan mereka setelah diganggu selama bertahun-tahun. Seluruh ras iblis asli dihidupkan kembali setelah pertempuran ini. Mereka akhirnya mengalami betapa efektifnya seni membunuh iblis yang telah mereka latih dan bor selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan segera memanggil Guo Ran dan Xia Chen untuk memulai, dan Anda dapat mengatur elit ras Anda di sini. Kedua saluran ini akan menjadi harapan masa depan kita. Biarkan iblis bersayap mati tanpa ada yang bisa kembali, kata Long Chen. Kedua saluran ini adalah umpan bagi para ahli ras iblis untuk datang. Selama ras iblis asli bisa membantai mereka semua sebelum mereka bisa kembali untuk melapor, kedua saluran ini akan menjadi tumpah ruah untuk ras iblis asli. Yue Sihan memeriksa dua saluran. Iblis terkuat yang bisa melewatinya adalah iblis dari ras raja iblis bersayap. Tidak ada ras yang lebih kuat yang bisa masuk. Oleh karena itu, mempertahankan saluran ini seharusnya tidak terlalu sulit. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah binatang ajaib. Dua hari kemudian, Xia Chen, Guoran, Gu Yang, dan 3.000 anggota Dragon Blood Legion tiba. Melihat 3.000 orang dengan manifestasi terbangun membuat Yue Sihan melompat kaget. Legion Dragon Blood saat ini sangat kuat. Ketika Gu Oran dan Xia Chen mengetahui bahwa biji alam liar ini dapat ditambang sesuka mereka, mereka hampir menjadi gila karena gembira. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai bekerja. Seluruh area liar ini segera menjadi ramai dengan aktivitas. Long Chen juga tidak mengendur. Dia harus mulai memurnikan pil lagi. Bab 2.139 Pil Bintang Kehidupan Pertempuran di dunia liar memenuhi ras iblis asli dengan hasrat yang baru ditemukan. Mereka mendapatkan sejumlah besar inti iblis, harta yang dapat memperkuat segel surgawi mereka. Melawan ras iblis, mereka memiliki keunggulan alami. Meskipun benua surga bela diri juga memiliki saluran ke dunia iblis, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran itu. Sekarang, ini adalah pertempuran pertama ras iblis asli melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Itu memiliki arti yang signifikan. Praktis, setiap ahli dari ras iblis asli telah memperoleh sebagian dari inti iblis. Para elit mendapatkan lebih banyak lagi. Yue Xiao Qian segera pergi ke pengasingan untuk memperbaiki inti iblis. Yue Xi Han telah memberikan semua inti iblis dari ras raja iblis bersayap kepadanya. Yue Xiao Qian hanya menyimpan empat inti iblis itu. Dia telah mengembalikan sisanya kepada ibunya. Mengejutkannya. Namun, Yue Xi Han dengan cepat memahami niat Yue Xiao Qian. Ketika dia mengembalikan inti iblis itu, dia benar-benar merah. Itu karena dia tidak ingin tinggal di ras iblis asli. Dia ingin bersama Long Chen. Jika dia menyerap semua inti iblis terbaik, dia akan menjadi prajurit terkuat dari ras iblis asli dengan segel surgawi terkuat. Akibatnya, dia akan sangat penting untuk pertahanan melawan iblis bersayap dan tidak akan bisa menemani Long Chen. Yue Xi Han menerima inti iblis yang tersisa. Dia sendiri memperbaiki sebagian dari mereka dan kemudian menemukan ahli yang cocok untuk sisanya. Dengan begitu, akan ada prajurit kuat lainnya sementara Yue Xiao Qian dan Yue Xi Han tidak hadir. Ras iblis asli dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi beberapa orang bahkan lebih bersemangat daripada mereka. Mereka adalah Guo Ran dan Xia Chen. Setelah menyiapkan beberapa pertahanan, mereka fokus pada penempaan. Dengan Phoenix Blood Immortal Gold dan Material Divine lainnya, mereka sedikit memodifikasi desain mereka sekali lagi. Mereka ingin baju besi dan senjata yang mereka buat menjadi lebih kuat. Terakhir kali, senjata dan baju besi yang ditempa Guo Ran hanya memiliki kekuatan item dewa karena bahan dan rune tidak cukup kuat. Memiliki lebih banyak pilihan sekarang, dia ingin membuat yang lebih kuat. Keduanya dipenuhi dengan antisipasi untuk produk akhir mereka. Ketika semua orang sibuk, Wilde berjaga-jaga atas operasi penambangan. Dia dengan cemas menunggu binatang ajaib mengirim makanan kepadanya. Dia dan seribu prajurit Dragonblood telah menjadi pasukan pertahanan keliling. Hanya dalam tujuh hari, mereka membunuh lebih dari sepuluh binatang ajaib peringkat ke-dua belas, dengan dua berada di peringkat akhir ke-dua belas. Wilde bertugas menghadapi Magical Beast secara langsung, sedangkan prajurit Dragonblood mencari kelemahan lawan. Nama dunia ini telah sepenuhnya diubah menjadi dunia liar. Ras iblis asli melewatinya selangkah demi selangkah, dan hanya dalam pengintaian awal, mereka menemukan tujuh belas deposit mineral. Itu semua adalah deposit mineral yang sangat berharga, dengan salah satunya adalah urat batu roh yang sangat langka. Mereka pada dasarnya menggali uang. Ras iblis asli telah mengirim hampir setengah tenaga mereka ke dunia liar. Adapun Longchen, dia sedang memperbaiki pil. Tungku pemurnian bulan dan bintang bergetar, dan cairan berwarna darah mengalir keluar darinya dan masuk ke dalam botol di tangan Longchen. He he, darah esensi blue eye golden tot telah disempurnakan. Kemurniannya bahkan lebih besar dari yang diharapkan. Longchen tersenyum senang. Binatang ajaib peringkat ke-12 puncak ini adalah harta di dalam dan dari diri mereka sendiri. Secara khusus, darah esensi yang dapat dimurnikan dari inti kristal mereka sangat murni. Bagaimanapun, disitulah esensi kehidupan mereka kental. Longchen telah mengekstrak semua bagian berharga dari lebih dari 100 binatang ajaib yang dia dapatkan dari Wilde. Inti kristal mereka, kerangka mereka, racun mereka, gigi mereka, semua yang bisa digunakan, dia ekstrak. Sebelum ini, ia hanya memiliki bahan obat tertentu. Sekarang dia memiliki harta ini dari tubuh binatang ajaib. Dia bisa memperbaiki lebih banyak pil tingkat ke-11. Aku memiliki hati permata armor emas, hati iblis pohon dua bumi, neidan anggur air bintang tujuh, kaca berwarna kristal api, dan esensi bumi berat. Semua lima elemen telah dikumpulkan. Saya akhirnya bisa memperbaiki pil Lifestar. Petik 2 Longchen memeriksa bahan-bahan yang dia miliki dan tersenyum. Alasan kecepatan kultifasinya sangat lambat adalah karena dia mengolah seni tubuh hegemon bintang sembilan. Bahkan setelah melangkah ke alam Lifestar sejak lama, dia belum mencapai Heaven Stage kedua. Kembali ketika dia menerobos ke alam Lifestar, kesengsaraan Lifestarnya telah berubah menjadi kesengsaraan Dragonization. Karena energi dari kesengsaraan Dragonization dan energinya yang terakumulasi, ia berhasil mengisi langsung ke Heaven Stage pertama. Pada saat itu, dia secara berurutan membunuh berbagai jenius surgawi puncak dan kemudian membunuh Tuan Pulau Takdir Surgawi, Ji Wuming, menghancurkan Pulau Takdir Surgawi sepenuhnya. Sejak itu, basis kultifasinya mengalami stagnasi. Bukannya dia menyerah dalam berkultifasi, tetapi jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju sangat mencengangkan. Yang lain hanya memiliki satu ruang astral, sementara Long Chen memiliki 108 ribu. Meskipun masing-masing lebih kecil, jumlah energi yang dia butuhkan untuk setiap kemajuan ribuan kali lebih besar daripada yang lain. Jika dia hanya mengandalkan metode kultifasi normal, dia harus menyerah untuk maju ke alam Netter Passage dalam beberapa ribu tahun ke depan. Karena itu, dia terus-menerus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pil Lifestar. Sekarang, dia akhirnya mengumpulkan semuanya. Tanpa bantuan Manky dan yang lainnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menyelesaikan penyempurnaan pertama, dan itu tidak terlalu buruk. Dia berhasil memperbaiki tiga pil kelas atas. Itu sudah sedikit lebih baik dari yang dia duga. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, dan dia tidak memiliki pengalaman. Kedua kalinya, dia memurnikan lima pil kelas atas. Dia memperbaiki sepuluh tungku pil tanpa jeda dan akhirnya berhasil memperbaiki sembilan pil kelas atas dalam satu tungku. Salah satu alasannya adalah karena pengalamannya sendiri dengan penyempurnaan pil ini, sementara alasan lain adalah karena tungku pemurnian bulan dan bintang telah menghafal proses penyempurnaan. Long Chen mencoba salah satu pilnya. Setelah mengkonsumsi satu, 108 ribu bintang di tubuhnya mulai berputar dengan cepat, dan cincin surgawinya secara otomatis muncul untuk menyerap energi dari dunia. Long Chen mengangguk. Efek Lifestar pil ini benar-benar menakjubkan. Bahkan tanpa mengalami baptisan petir surgawi, itu memiliki efek yang begitu kuat. Sayangnya, hanya satu pil tidak cukup untuk menyebabkan pertumbuhan yang signifikan untuk basis kultifasinya. Itu sesuai harapannya. Jika orang lain mengkonsumsi Lifestar pil ini, mereka mungkin bisa memajukan seluruh heaven stage. Tetapi untuk Long Chen, itu jauh dari cukup. Kegembiraan Long Chen memudar. Seni tubuh hegemon bintang sembilan adalah lubang tanpa dasar. Siapa yang tahu berapa banyak Lifestar pil yang harus dia sempurnakan. Dia tidak punya banyak waktu. Menyempurnakan sendiri, kekuatan spiritualnya tidak mampu mengimbangi. Dia menyempurnakan selama sepuluh hari berturut-turut, hanya berhasil memperbaiki tiga ribu pil bintang kehidupan. Dia harus terus-menerus berhenti dan fokus untuk memulihkan kekuatan spiritualnya sesekali, menurunkan kecepatan pemurniannya. Untuk memperbaiki sembilan pil kelas atas setiap kali praktis curang. Kemudian dia membuatnya menjadi pil kesengsaraan. Jika informasi itu bocor, seluruh dunia akan menjadi gila. Namun, Long Chen masih khawatir tidak punya cukup waktu. Ini tidak cukup efisien. Setelah menyempurnakan satu tungku pil terakhir, lalu dia pergi, pergi ke medan perang. Setelah tiba, dia melihat Yue Xiaokian mengarahkan para ahli dari ras iblis asli untuk membersihkan medan perang. Melihat Long Chen, dia tersenyum dan berlari, memegang tangannya. Ini adalah pertempuran ketiga. Kami telah memusnahkan mereka setiap saat. Formasi Xia Chen terlalu menakjubkan. Kami tidak membiarkan satu iblis pun lolos. Formasi Xia Chen memungkinkan iblis untuk menyerang, tetapi pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba melarikan diri, mereka menemukan lapisan batasan yang mencegah mereka melarikan diri. Kemudian mereka ditebang oleh ras iblis asli. Dalam tiga pertempuran ini, ras iblis bersayap tidak muncul. Sebaliknya, ada ras iblis titan, ras iblis elang besar, dan ras iblis bayangan. Menurut analisis Yue Xiaon, saluran ini kemungkinan besar tidak memiliki tuan. Ras iblis secara tidak sengaja menemukannya. Kalau tidak, yang menyerang semuanya adalah anggota ras iblis bersayap. Itu sangat bermanfaat bagi ras iblis asli. Mereka bisa terus menuai inti iblis. Dalam tiga pertempuran ini, ras iblis asli hanya kehilangan beberapa ratus orang, tetapi mereka telah memusnahkan miliaran pasukan iblis. Inti iblis mereka hanya terus membuat mereka lebih kuat. Murid-murid yang lebih muda mulai terbiasa dengan pertempuran dan membuat lebih sedikit kesalahan. Korban mereka menurun. Saat mereka menjadi lebih kuat dari menyempurnakan inti iblis mereka, keunggulan mereka atas iblis hanya tumbuh. Tak perlu dikatakan bahwa hadiah alami ras iblis asli melawan ras iblis luar biasa. Bahkan Longchen iri. Harus memblokir invasi iblis ki telah menyusahkan Longchen, tetapi Yue Sihan mengatakan bahwa segel surgawi dari ras iblis asli, yang mengusir iblis ki, telah dianugerahkan oleh pewaris sembilan bintang. Namun, dia, yang disebut pewaris bintang sembilan, terus-menerus diganggu oleh iblis ki itu. Longchen bahkan mulai curiga bahwa dia adalah pewaris bintang sembilan palsu. Sedangkan untuk pertambangan, itu berjalan dengan baik. Meskipun beberapa binatang ajaib kadang-kadang mengganggu mereka, semuanya terkendali dengan kehadiran Wilde dan Dragon Blood Legion. Longchen berkeliaran dan mengembalikan mayat binatang ajaib ke Wilde. Itu adalah jatahnya, dan Longchen telah mengambil apa yang perlu dia ambil. Setelah melihat semuanya, Longchen bersiap untuk kembali ke pengasingan ketika dia mendengar raungan gemuruh di kejauhan. Kemudian, beberapa aura menakutkan mulai meningkat. Mungkinkah? Terkejut, Longchen segera bergegas ke arah itu. Bab 2140 Drake melawan darah Phoenix. Pada saat Longchen bergegas, dia melihat jutaan binatang ajaib telah menyerbu ke wilayah Raja Drake dan memulai pertempuran gila. Perlombaan Drake dan binatang ajaib lainnya berada dalam pertempuran sengit melawan mereka. Semuanya kacau, dengan lebih banyak binatang ajaib bergabung dengan setiap momen yang lewat. Pada awalnya, Longchen mengira itu adalah pemberontakan, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa binatang ajaib terbelah menjadi dua sisi, dan di langit, Raja Drake melawan Phoenix Darah Raksasa. Itu Raja Binatang Buas dari wilayah lain. Hati Longchen bergetar. Raja Drake telah mengatakan bahwa dunia liar terbagi menjadi sisi timur dan barat. Raja Drake menguasai timur, sedangkan Phoenix Darah menguasai barat. Tanpa diduga, Phoenix Darah telah memimpin serangan diam-diam sekarang. Longchen memeriksa Phoenix Darah. Bulunya yang berwarna darah sebenarnya memiliki nyala api di dalamnya. Krone liar berputar di sekitarnya dengan setiap gerakan tubuhnya. Angin astral mengamuk, dan cakarnya yang tajam merobek kehampaan. Itu bertarung secara merata melawan Raja Drake. Bos, tidak bagus. Salah satu tambang kami telah dihancurkan oleh binatang ajaib yang menyerang. Ada ribuan korban di antara murid ras iblis asli. Salah satu prajurit Dragon Blood bergegas menghampirinya dengan sebuah laporan. Target dari binatang ajaib ini adalah Raja Drake. Mereka secara kebetulan melewati salah satu tambang mereka dan menghancurkannya secara sepintas. Meskipun Wilde dan pasukan pertahanannya segera bergegas, tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan pasukan ini. Mereka hanya mampu menyelamatkan sebagian orang yang bekerja di dalam tambang. Dalam kemarahannya, Wilde tinggal di wilayah tambang dan mulai melawan beberapa binatang ajaib itu. Prajurit Dragon Blood lainnya menjaga murid ras iblis asli saat mereka mundur, dan mereka mengirim satu orang untuk melaporkan ini ke Longchen. Sekelompok hewan yang tidak beradab tidak tahu apa itu rasa hormat. Kalau begitu mari kita mulai pembantaian. Beritahu Wilde dan yang lainnya untuk datang ke sini setelah semua murid ras iblis asli telah dievakuasi. Kami akan membantu ras Drake melenyapkan mereka. Niat membunuh berkobar di mata Longchen. Pada akhirnya, selalu ada perubahan tak terduga pada rencana. Ya, prajurit itu segera pergi. Longchen melangkah di udara, menyerbu langsung ke medan perang. Menutupi auranya, dia pergi menuju salah satu Phoenix Darah besar. Phoenix Darah itu saat ini sedang bertarung dengan pasangan Raja Drake. Phoenix Darah menyapu punggung Drake, merobek sepotong sisik, tetapi pada saat yang sama, ia dipukul oleh ekor Drake, menyebabkan bulu-bulu berhembus dalam pusaran liar. Jelas, ras Drake dan Phoenix Darah telah bertarung selama bertahun-tahun dan akrab dengan gaya bertarung satu sama lain. Segera setelah pertempuran dimulai, itu menjadi berdarah. Mati, tiba-tiba, Evil Moon datang menebas leher Phoenix Darah dari belakang. Kepala Phoenix terbang, dan darah memenuhi udara. Baru saja, semua perhatiannya terfokus pada lawannya, dan sebenarnya, meskipun itu juga melukai Drake, serangan ekornya telah merusak cahaya surgawi pelindungnya dan mengguncang bagian dalamnya. Itu adalah cedera yang lebih serius, dan Long Chen telah memahami waktu itu dengan sempurna, menyerangnya selama kondisi terlemahnya. Kepala yang terbang di udara terkena gelombang napas naga dari Drake, yang membunuhnya dalam tubuh dan jiwa. Long Chen menjentikan setetes darah ke Drake, memberinya setetes darah esensinya. Kamu menjadi serangan utama, dan aku akan menjadi pendukung, ditransmisikan Long Chen secara spiritual. Setetes darah itu berisi segel spiritualnya karena jauh lebih nyaman untuk berbicara secara spiritual. Drake itu meraung dan menyerang Phoenix Darah lainnya. Dengan habis-habisan dan Long Chen meluncurkan serangan diam-diam pada saat yang tepat, Phoenix Darah lainnya terbunuh. Pasangan Raja Drake adalah yang kedua setelah Raja Drake, dan juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Mereka memilih binatang ajaib lawan terkuat sebagai target mereka. Drake akan memaksakan skenario di mana kedua belah pihak terluka, dan Long Chen akan mengambil kesempatan itu untuk meluncurkan pukulan mematikan. Mereka tidak punya pilihan selain membunuh musuh sebanyak mungkin. Karena pertempuran dengan iblis bersayap, pihak Ras Drake telah mengalami banyak kerugian, dan serangan mendadak dari Ras Phoenix Darah ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Raja Drake dan Raja Phoenix Darah sibuk satu sama lain dan tidak bisa mengganggu yang lain. Karena perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, binatang ajaib Raja Drake dibantai dengan cepat. Long Chen dan pasangan Raja Drake akhirnya menarik sedikit perhatian. Akibatnya, tiga dari Phoenix Darah dibebankan. Salah satu dari mereka membuka mulutnya, melepaskan sinar cahaya. Peringatan datang dari Drake, memberitahu Long Chen bahwa ini adalah salah satu gerakan terkuat mereka. Bahkan Ras Drake tidak suka menerima langkah ini secara langsung. Ledakan Namun, sebelum serangan itu bisa dilepaskan, kekuatan kondensasi meledak, meniup kepala Phoenix Darah itu. Mayatnya jatuh ke tanah. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuka mulutmu di depanku, Guoran? Pada saat ini, Guoran muncul di langit, memegang panah baru berwarna darah. Dia memandang dengan jijik pada Phoenix Darah yang mati. Emas abadi darah Phoenix. Dia benar-benar menggunakan bahan seperti itu untuk membuat panah surgawi. Long Chen langsung mengenali materinya. Tiba-tiba, panah Guoran menyala dengan rune. Long Chen hampir tidak merasakan sesuatu terbang keluar sebelum dia melihat Magical Beast peringkat ke-12 yang terlambat terbunuh. Tengkoraknya lemah seperti kertas di depan panah Guoran. Bahkan Long Chen terkejut. Panah lain terbang, dan Phoenix Darah kedua yang akan mencapai Long Chen dibunuh oleh panah Guoran. Kali ini, Long Chen berhasil melihat panah. Itu juga terlihat terbuat dari Phoenix Blood Immortal Gold, tetapi terlalu cepat baginya untuk melihatnya dengan jelas. Guoran, kerja bagus. Teruskan, hilangkan semua binatang ajaib yang kuat di sisi lain. Panggil Long Chen. Dengan hadirnya alat pembunuh Guoran, pertempuran ini akan menjadi jauh lebih mudah. Binatang ajaib ini tidak terlalu cerdas dan hanya memindahkan target ke Guoran. Terima kasih atas pujianmu, bos. Tapi aku minta maaf mengecewakanmu. Pembunuh iblis ini, penangkal kejahatan, panah-panah yang mengguncang surga. Saya hanya punya tiga. Guoran menggaruk kepalanya karena malu. Di masa depan, bisakah kamu pamer sepanjang jalan alih-alih berhenti di tengah jalan? Long Chen mengutuk. Melihat kedatangan Guoran yang sangat arogan, dia mengira Guoran akan mampu membalikkan keadaan sendiri. Tapi itu hanya pertunjukan yang hanya berlangsung sesaat. Tidak ada cukup waktu. Aku punya terlalu banyak yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk membuatnya lagi, kata Guoran tanpa daya. Selama ini, dia fokus pada senjata dan baju besi para prajurit Dragonblood. Dia hampir tidak punya waktu hanya untuk membuat tiga anak panah ini. Tepat ketika Long Chen hendak merespons, Phoenix darah ketiga mencapainya. Saat cakarnya mencapai ke arahnya, ia dicambuk oleh Drake. Ledakan Guoran melepaskan panah lain, yang ini berwarna emas. Itu mengenai mata darah Phoenix itu, menyebabkannya meledak. Phoenix darah menjerit sedih. Kamu pikir tanpa panah gemetar surgaku, kamu bisa mengabaikanku. Tanya Guoran. Panahnya saat ini telah ditingkatkan. Hanya saja dia masih menggunakan panah lamanya. Meskipun mereka bisa digunakan, mereka tidak sekuat panah barunya. Namun, jika ditembak di mata, tidak mungkin binatang ajaib bisa menahannya. Saat Phoenix darah itu menggeliat kesakitan, kepalanya dipotong oleh Longchen. Guoran, hati-hati, teriak Longchen tiba-tiba. Dia melihat dua binatang ajaib menyerbu ke arah Guoran. Sialan, waktunya lari. Guoran buru-buru melarikan diri. Dia tidak berani secara langsung menghadapi binatang ajaib peringkat ke-12 yang menakutkan ini. Dia belum menyelesaikan armor barunya, dan armor lamanya akan hancur dalam satu serangan. Tepat ketika Guoran hendak melarikan diri, sebuah kelop tulang raksasa bersiul, mengirim salah satu binatang ajaib itu terbang. Wildan telah tiba. Kedatangan Wilde menandakan bahwa murid ras iblis asli ditambang telah dievakuasi. Guoran sangat senang dan berteriak, kakak, bagus sekali. Ayo kerjasama. Guoran melompat ke bahu Wilde. Wilde sudah berubah menjadi raksasa, dan kekuatannya tidak terbatas. Dia mampu secara langsung menghadapi magikal bis peringkat ke-12 puncak. Menjadi pendukung, Guoran menembakkan panah ke mata, hidung, mulut, dan tenggorokan dari binatang ajaib lawan. Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh mereka, dia mampu mempengaruhi mereka cukup lama hingga tongkat tulang Wilde membunuh mereka. Prajurit Dragonblood telah tiba. Membentuk kelompok yang terdiri dari puluhan orang, mereka mulai memilih target mereka sendiri. Kerjasama mereka mulus, dan target yang mereka pilih sendiri terbunuh satu per satu. Sisi Rasdrek awalnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi dengan kedatangan Longchen dan Dragonblood Legion, mereka dengan cepat menyamakan keadaan dan secara bertahap mulai mendapatkan keuntungan. Longchen bekerja dengan pasangan Raja Drek, membunuh lebih dari 10 binatang ajaib yang kuat. Pada titik ini, pasangan Raja Drek dipenuhi luka. Tidak ada jalan lain. Itu memilih binatang ajaib terkuat untuk targetnya. Untuk memberi Longchen kesempatan terbaik, setiap gerakan praktis adalah gerakan bunuh diri yang dirancang untuk menyebabkan banyak kerusakan pada lawannya sekaligus. Itu sudah cukup. Anda bisa beristirahat. Petik 2 Melihat bahwa gelombang telah terbalik, Longchen terbang sendiri. Lebih banyak binatang ajaib telah tiba dari pihak Raja Drek, dan kekalahan pihak lain pada dasarnya telah ditentukan. Will Day, Guoran, Ayo bunuh orang besar itu. Teriak Longchen, melangkah ke pertempuran antara Raja Drek dan Raja Phoenix Darah. Terima kasih telah menonton!